Ada haji merupakan hukun islam yang kelima. Niat sih sudah lama ada, tapi dananya belum ada. Insya Allah, dengan Arum Haji Dada Pegadaian Syariah, niat dan perencana bisa terwujud dengan menggadakan emas. Mulai dari 3,5 gram untuk mendapatkan porsi haji. Pegadaian Kamu mau melamar anak saya? Iya, Om. Memang modal kamu apa? Tabungan emas pegadaian? Tabungan emas pegadaian? Betul, Om. Untuk masa depan, Untuk investasi Serta keperluan lainnya. Tepat sekali, ayo menabung emas. Nabungnya mulai dari 5 ribuan saja. Topap emasnya bisa di ATM, e-banking, dan m-banking, Om. Kamu memang calon mantu yang kekinian banget, deh. Pegadaian Pada saat Anda membuat marginnya tinggi, Harga jadi lebih tinggi. Pertanyaannya, target pasar Anda mau beli nggak? Dengan peri yang seperti itu. Kompetitornya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dhani, Onar Satipo Nyepongan, Dan berubah menjadi Tongseng Ompong. Alhamdulillah, Allah beri kesempatan kepada saya, Untuk mengikuti program yang sangat luar biasa, Yaitu mentoring online aku Sabah. Di program ini, Saya belajar banyak sekali Melalui fondasi bisnis, Buka langsung laris, Simpli selling, Marketing, Branding, IG marketing, Dan distribusi. Dan yang lebih utama, Kami semua belajar tentang pentingnya adab, Integritas, Standar yang tinggi, Dan majunya produk Indonesia. Terima kasih. Biasakallah, Hayron, Mas J, Mbak Sindi, Dan semua tim mentoring. Dan tentunya, Pegadaian Syariah, Atas terselenggaranya program ini dengan baik. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat, Dan berkah bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pegadaian Syariah, Dana Kebajikan Umat, Dan UBisnis, Mempersembahkan Program Akusapa Akademi UKM saat pandemi Mentoring rebranding selama 2 bulan Dimentori oleh Jaya Setiabudi New Business Sindy Purnamasari Formula Roadshow Mentoring Offline Untuk 20 peserta terpilih Bandung, Semarang, Jogja, Dan Malang. Acara ini dipersembahkan oleh Jaya Setiabudi Jaya Setiabudi atau lebih akrab dipanggil Mas J adalah praktisi bisnis sejak 1998 di bidang usaha, industrial supply, e-commerce, dan pendidikan bisnis. Mas J berkecimpung di dunia UKM sejak tahun 2004, mengajar lebih dari seribu kelas mentoring dan seminar di lebih dari 50 kota se-Indonesia. Visi menciptakan perekonomian yang rahmatan di dunia alamin. Founder Entrepreneur Camp tahun 2006, Young Entrepreneur Academy tahun 2007, yuk bisnis ekosistem toko online terlengkap di Indonesia. Penulis buku The Power of KPP tahun 2008, Kitab Anti Bangkrut tahun 2013, dan Buka Langsung Laris tahun 2015. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semuanya, suara saya jelas enggak? Ya, ini saya berada di sebuah hotel di Semarang. Tepatnya di lobby hotelnya kita gunakan, karena ternyata kamarnya tidak gede-gede banget yang kita sewa. Ya, Alhamdulillah sepi ya di sini, di Semarang ini, karena memang masih suna merah sekarang ini. Ya, ini teman-teman mudah-mudahan di sana sehat semuanya. Kita ini sekarang sudah mulai mempersiapkan lagi untuk gelombang dua ya. Jadi seperti saya pernah katakan di pada saat corona dulu, kemungkinan besar akan terjadi gelombang. Ya, ada gelombang satu, ada gelombang dua. Nah, ini ini bahaya banget ya kalau teman-teman seandainya tidak malah memiliki persiapan gelombang dua. Jadi sekarang itu sudah tidak dikasih suatu pilihan bagi kita untuk online ataupun offline. Itu salah kaprah kalau kita masih berpikir bahwa ini masih ada pilihan online ataupun offline. Tidak. ya, ini ini pilihnya adalah murni online. Jadi tidak bisa ada namanya online atau offline lagi. Dan nanti kemungkinan besar ini akan terjadi ya sudah karena orang tidak bisa keluar kemana-mana lagi. Jadi mau tidak mau dia harus bermain di online. Oke ya. Bukan karena saya berbisnis di bidang online atau yuk bisnis itu sendiri. Tidak. Saya sendiri sebenarnya tidak suka bicara masalah full online semuanya termasuk pada saat pengajaran seperti ini. Karena buat saya satu hal yang kayak gini nih ya. Kita kayak bingung. Kita ngomong sama kamera di depan saya ya. Sementara saya tidak mengerti feedbacknya teman-teman seperti apa. Paling saya ngertinya cuma lihat dari situ ada yang komentar-komentar. Itu pun juga sudah tidak kebaca dengan mata saya juga. kan berbeda kalau lihat wajahnya teman-teman secara langsung saya bisa setidaknya mengukur ya aura atau energinya teman-teman itu seperti apa. Nah ini akan sangat berbeda pada saat saya bertata muka dengan tidak bertata muka. Terus kemudian dari sisi audiens juga akan berbeda. Audiens ini sekarang ada yang dalam kondisi mungkin lagi selonjoran lagi rebahan mungkin lagi disambi masak mungkin lagi disambi ngurusin anak lagi disambi ngerjain yang lain lagi disambi chatting sama temannya atau rekannya. Nah inilah yang yang sebetulnya akan mengurangi yang disebut namanya adapt dalam belajar itu sendiri. Nah ini adapt dalam belajar itu enggak bisa disepelekan. Kemarin saya sempat mendengarkan dua orang menteri pendidikan yang satu menteri pendidikannya yang sekarang Nadima Karim pada saat wawancara dengan Dediko Buser. Dia juga mengatakan yang sama dengan apa yang dikatakan oleh mantan Menteri Pendidikan yang sebelum-sebelum sebelum-sebelumnya itu di zamannya siapa ya saya ingat ya mungkin SBI atau siapa ada Pak Nuh Doktor Nuh D.A. Kebetulan Pak Nuh ini adalah seorang dosen yang memang pernah mengajar saya juga mengajar analisa numerik jadi saya itu jurusannya teknik elektro agak ngaco gitu ya nah jadi Pak Nuh itu mengatakan bahwa ada yang akan hilang pada saat pengajaran sistem online seperti ini apa itu yang namanya adab atau etika itu sendiri ya nah jadi dari dari menteri yang sekarang pun juga mengatakan mirip lah apa yang hilang itu adalah nanti interaksi dengan kawannya itu kan mahal ya jadi kita berinteraksi dengan kawan kita itu mahal makanya saya sendiri tidak apa ya benar-benar serak banget dengan yang disebut namanya kerja remote pun juga tidak ya kerja ya muamalah ya sebaiknya tetap bertata muka itu yang membuat kita tetap manusia ya oke saya lanjutkan ya nah program kali ini seminar kali ini itu adalah lanjutan dari program aku sapah yang pertama tadinya gak pernah kita pikirkan aku sapah kan ada lanjutan ya alhamdulillah program aku sapah yang pertama dimaknai yang sukses nih dimaknai yang sukses saya sih sebenarnya sebenarnya gak bisa menilai bahwa ini sukses ya yang bisa menilaikan peserta saya gak ngerti nih sekarang mungkin peserta juga ikut padang ikut nonton gak ya peserta mestinya ikut nonton ya nah peserta aku sapah pertama nanti boleh sharing lah peserta-peserta kalau perlu kalau bisa live sih live ya tapi kan mungkin tidak dipersiapkan disana kadang-kadang sinyalnya juga kurang bagus nah jadi para peserta itu nanti kalau dia mereka yang bilang ini ini apa program yang patut mereka syukuri ya kemudian juga dari pihak Pegadian Sariah pun juga menilai seperti itu dan dari setulah mereka memberikan apresiasi kepada kita tim Yuk Bisnis atau tim Formula untuk melanjutkan program aku sapah pertama menjadi aku sapah yang kedua ini nah karena kemarin di aku sapah yang pertama saya sudah memberikan materi dengan kawan-kawan jadi saya memberikan tiga materi atau empat materi empat materi jadi ada yang namanya buka ala solaris terus kemudian simply selling simply marketing dan branding for UKM nah jadi materi ini sebetulnya itu pengembangan dari branding for UKM oke makanya kita kasih nama rebranding nah rebranding UKM oke nah jadi yang kelima itu adalah materi dari Fardiyandi judulnya Instagram Marketing dan yang keenam ada materi dari Reza Galih itu judulnya optimasi toko online nah optimasi toko online oke nah kali ini saya berikan sedikit tentang rebranding rebranding itu artinya apa yang biasanya sekarang teman-teman sudah punya anggap aja teman-teman sudah melakukan branding nah kita melakukan rebranding jadi sebenarnya sudah melakukan aktivitas dalam bentuk branding tapi mungkin bisa jadi aktivitas brandingnya masih sangat minor banget atau mungkin juga bisa jadi itu mungkin bukan rebranding tapi relabeling nah tapi kalau bicara masalah branding materi saya sudah ada yang teman-teman bisa simak di tempat branding for UKM ada dua versi yang satu versi formula yang pada saat TFM 3 itu tahun dua tahun yang lalu terus kemudian ada versi yang dari Aku Sapa saya setiap versinya insya Allah akan berbeda atau melengkapi satu sama lain yang kalipun juga meskipun namanya rebranding tidak akan sama dengan materi branding yang sebelumnya ini akan melengkapi oke ya teman-teman ya cuman saya akan kemas dalam bentuk yang sangat ringan formatnya nanti minta tolong Nuri pada saat menampilkan video jangan ini ya formatnya jangan video murni tapi yang ini tetap yang sama ya tetap yang sama seperti ini ya karena nanti kalau formatnya full video kena band ini saya soalnya akan mencuplik video-video potongan-potongan video dari beberapa film dari dua film yang saya ambil oke ya nah kita mulai bismillah slide dimulai sebelumnya saya menyapa teman-teman semuanya terutama teman-teman tim Pegadian Syariah yang sudah mensupport kita ada saya tadi di apa di WA insya Allah ada beberapa dari teman-teman yang dari Pegadian Syariah yang memantau kita nih ya saya senang nih kalau ditonton jadi biar enggak nanti waduh buat program terus ditinggal sendirian kayak gimana gitu gitu ya enggak diperhatikan banget nah terus kemudian teman-teman juga dari alumni aku sapa yang pertama ya ini alumni aku sapa pertama nanti ini akan ada aku sapa kedua oke yang ini sekarang program kick off atau seminar preview-nya nah alumni aku sapa yang pertama selamat menyima saya tadi sebelum sebelum kita mulai ini saya sempat chattingan sama mereka di telegram karena telegram yang sudah ikut mentoring aku sapa akan ada saya dan saya akan memantau terus tidak selalu saya sampai rebranding tapi juga nanti bicara redistribution repromotion kan begitu ya kita lanjutkan programnya ini di luar dari kesepakatan dengan Pegadian Syariah kita tetap memantau itu karena kembali lagi ini this is not my business ini bukan bisnis saya tapi ini adalah jiwa saya inilah passion saya dan passionnya insya Allah teman-teman di formula termasuk tadi ada Mbak Cindy yang sedang memantau dan membantu teman-teman nantinya oke Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh saya unang lagi nih ya Alhamdulillah Alhamdulillah Wassalamuala terima kasih perhatiannya rebranding UKM rename repackaging repositioning tiga hal ini yang akan kita bahas kali ini saya kan banyakin contohnya di next ya oke nah teman-teman sudah mengenal framework saya kan namanya buka langsung laris ini adalah formula yang saya buat di tahun 2015 formula ini pada dasarnya adalah formula terapan saya menyebutnya formula terapan karena ada formula dasarnya contoh kayak membidik pasar potensial itu formula dasarnya adalah riset market menciptakan produk yang ngenin formula dasarnya adalah riset product kemudian membuat kemasan yang pertama diambil ada kemasan yang pertama diambil ada bentuk yang pertama diambil juga ada outlet yang pertama dilirik ada juga postingan yang membuat berhenti ini intinya di shopping power oke ya ini ada di kemasan riset kemasan kemudian merek yang top itu ada di merek sebetulnya ini cekal bakalnya brand nantinya tapi saya masih menyebutnya sebagai merek kalau bicara masalah brand itu sebetulnya kriterinya jauh banget brand itu harus punya diferensiasi yang sangat kuat oke nah jadi adanya nama plus makna ini kalau kata Pak Bi ini pas banget kata-kata ini simple banget ya nama plus makna nah branding itu sendiri nanti apa kita akan bahas ya nah terus bicara masalah merek yang top itu yang keempat kemudian ada namanya sauran distribusi yang sama dengan sauran promosi pada dasarnya yang nomor 6 ini adalah pemilihan sauran distribusi oke jadi pay nya itu sebetulnya optimasinya menciptakan sauran distribusi atau memilih sauran distribusi yang sama dengan atau sekaligus mempromosikan contohnya seperti dropship reseller itu sekaligus mempromosikan reseller ya terutama dropship kan nanti sauran distribusinya pergudangan ya tapi sauran promosinya dropship nah jadi ada distribusi distribusi ada promosi distribusi menyampaikan produk kita ke pelanggan atau ke konsumen promosi mengkampanyekan produk kita supaya calon konsumen mencari produk kita ada perbedaan ya nah disini di nomor 5 saya tulisin sama dengan itu untuk terapan dari formula Buka La Solaris bagaimana mengoptimasikan untuk UKM karena matematik saya adalah UKM supaya yang low budget high impact itu terjadi ya low budget high impact itu maksudnya apa budgetnya rendah tapi impactnya ongsightnya bisa maksimum itu bagaimana salah satunya pakai riset tadi kalau di zaman sebelumnya kita banyak menggunakan yang disebut namanya franchise yang bayarin orang lain outletnya nah terus kemudian kita dapat sauran distribusinya oke dan mereka sekaligus mempromosikan kenapa bisa disebut sebagai promosi karena mereka membuka outlet itu di tempat yang strategis itu udah sauran promosi paham ya kalau kita bicara masalah sauran promosi pakai spanduk pakai baliho nah apa bedanya kalau pakai outlet terus kemudian ada atribut-atribut promosi kita beda kalau kita meletakkan produk kita di tempat pergudangan nah retail chain itu sebetulnya termasuk promosi juga nah meletakkan packaging-packaging kita di tempat traffic yang sudah ada ya nah selanjutnya ini yang nomor 5 selanjutnya yang nomor 6 itu yang sesungguhnya disebut sebagai saluran promosi cuman saya buat terapannya kembali lagi ini adalah bentuk optimisernya optimizing-nya bentuk optimizing-nya adalah penyebar virus atau viral strategi nah baru yang terakhir bagaimana kita mengoptimasikan konversinya nah disebut namanya lompatan konversi lompatan konversi ini sendiri ini pada dasarnya mengoptimasikan bagaimana supaya angka konversinya bisa tinggi menghasilkan suatu sales gitu kan nah kalau salesnya terjadi nanti orang akan mulai ngicipin produk kita kalau salesnya terjadi orang gak ngicipin produk kita jadi disinilah tetapnya supaya teman-teman tahu dimana posisinya selling itu sendiri ya oke next saya lanjutkan ya teman-teman ya nah sekarang apa yang akan kita bahas ini kita mengoptimasi kan tidak semuanya ya ini saya hanya akan membahas item nomor 1 nomor 2 digabungkan kemudian nomor 3 nomor 4 ya formula 1-2 membidik pasar potensial atau riset pasar dan riset produk kemudian ketiga keempat ya kemasan dan merek oke nah seorang distribusi tidak saya bahas pada saat ini tapi saya bahas nanti-nanti-nanti karena kita biar fokus materinya keempat ini saja oke udah pernah nonton film ini belum The Billionaire film The Billionaire ini ini sangat fenomenal dan kita jadikan film wajib ya di tempat sekolah kita yang entrepreneur akademi karena film ini menurut saya paling mendekati formula ya ini paling mendekati formula meskipun dalam film ini ada tentu saja namanya semacam kayak apa ya rekayasa dramatisir ya supaya untuk memenuhi kaedah film yang menarik jadi tidak dalam kondisi real sesungguhnya itu bukan kata-kata saya loh itu kata-katanya top intipat yang sesungguhnya sebetulnya lebih lebih dari lebih berat tidak lebih cepat daripada ini ada proses-proses yang harus dilalui yang lebih yang tersembunyi nah sebenarnya yang terbaik sebenarnya film-film seperti ini dibuat dalam bentuk serial kalau dibuat dalam bentuk serial benar-benar bisa bisa kronologisnya itu dapat banget dan bisa di-framework-kan beneran saya sendiri sebetulnya mengusulkan kepada seorang sutradara tapi mungkin belum terbaca oleh beliau sekarang covid beliau ini sekarang ada di Jogja tapi beliau membuka diri untuk boleh nanti ketemu di Jogja nah ini mungkin bisa jadi saya akan ketemu sama beliau bisa jadi pada saat besok saya ke Jogja untuk ada entrepreneur camp di Jogja besok nah tapi bukan saya bintangnya bintangnya nanti adalah gajasan aska jadi zanana itu bagaimana divideokan nanti difilmkan itu akan menjadi inspirasi oke kita lihat cuplikan yang pertama dari The Billioner ini saya kasih cuplikannya ya teman-teman oke nah itu itu cuplikan yang pertama ya teman-teman ya kita bicara masalah membidik pasar potensial jadi pada saat itu kan si topi tipat ini melihat bahwa rumput laut itu banyak ya tapi yang kriup itu jarang dia sebetulnya waktu itu dikasih sama ceweknya yang kriup tapi mereknya gak jelas ya kalau gak salah dari oleh-oleh atau mana saya gak inget terus kemudian inget ya ini termasuk pasar potensial misalkan ya tidak ada merek yang jelas ataupun juga produk itu dibawa dari luar negeri atau daerah-daerah lain yang belum ada di tempat situ nah ini ini potensial nah kemudian dia mencoba produknya dicoba coba-coba sampai bisa kriuk itu bagaimana begitu dia ketemu kriuk ini sebetulnya termasuk uji yang ening cuman sifatnya masih kedapat diri sendiri harusnya paling bagus diuji keluar juga oke nah tapi dia sudah sudah pede ya diuji duluan tapi ini videonya kan karena saya potong-potong kalau Anda bagusnya menonton videonya pas versi apa fullnya itu pun juga masih jelas ada potongan-potongan jadi saya yakin si top ini sebelum masuk ke tempat 7-11 dia sudah lebih dahulu memasarkan produknya kan gitu karena produknya sudah teruji yang ening angker impitatornya ada barulah si top memikirkan wow ini gimana ya caranya mendisibusikan nah ingat ya dia tadinya mau lompat ke nomor 5 langsung jadi mau lompat langsung ke nomor 5 bukan ke nomor 34 apa yang terjadi nah ini yang terjadi perhatikan ya si tante ini tante cantik dia dia apa yang dia lakukan pertama kali dia langsung menilai kemasan lebih dahulu kenapa karena bicara masalah mendisibusikan ke 7-11 itu itu kan pasti kan berbicara masalah kemasan yang pas dengan rak kedua yang menarik karena kembali kalau tidak menarik tentu tidak akan membuat si pelanggan akan mengambil produk dia ya kalau gak mau ngambil gak akan dibeli ingat tadi dia bicara masalah harga 80 baht saya gak ngerti 1 baht itu berapa rupiah sih sekarang nah oke dia ya kalau katakanlah ya kali seribu rupiah itu dia jadi 80 ribu misalnya begitu nah ini terlalu mahal terlalu besar ingat ya kata kuncinya small package package for trial customer big package for loyal customer oke jadi kemasan kecil itu untuk orang yang belum pernah membeli supaya dia mau membeli dan itu pun juga sebetulnya kemasan dibuat sekali ngabisin itu lebih bagus daripada kemasan yang nanti nyimpen lagi apalagi untuk barang-barang atau produk-produk yang sifatnya bisa melempom kayak tadi kan yang crispy-nya bisa hilang crispy-nya oke nah itu lebih bagus kemasannya yang kecil sekali makan misalnya sekali makan berapa 60 gram ya 60 gram 80 gram ya 80 gram jangan kasih kemasin gede-gede oke terus kemudian ini sebutnya berbicara masalah itu nomor terakhir 7 lompatan konversi juga apa itu harga yang terjangkau ya itu membuat konversinya tinggi paham ya teman-teman ya nah ini ini penting banget oke jadi intinya manager pemasaran dari 7-11 tadi itu dia mementahkan produknya tapi itu enggak enggak bisa masuk suruh perbaiki kemasan duluan oke nah perbaiki kemasan baru nanti datang ke sini lagi saya ada yang saya kemarin di iklan saya itu saya keliru sebetulnya merk takoino sudah ada ya ternyata merk takoino itu ini saya salah informasi ya atau saya lupa nontonnya merk takoino itu bukan ceplosannya si desainer tapi merk takoino itulah ceplosannya si top intipat sendiri jadi takoino itu adalah merk sudah diberikan oleh intipat ya cuman intipat top intipat ragu ya ragu bahwa merk itu sellable atau tidak sellable nah gitu loh dia ragu disitu saja terus akhirnya dia datang ke tempat pengemas dan dia malah bahkan ingin mengubah merk itu padahal sebetulnya merk itu dikatakan oleh si pembuat packagingnya ini sudah bagus kan begitu loh ya 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 Oke, nah jadi Singkat cerita Setelah dibuatin desainnya Tapi tiba-tiba datang lagi ke tempat 7-Eleven kan Nah jadi kemasannya udah dibuat cakep Dengan warna yang pas banget Warna hijau, hijau tuh kan Rumput laut gitu ya Nah mereknya juga tetep sama Toko Inoy tadi itu, tadi inget gak Si desainer tadi itu mengatakan seperti gini Pembuat packagingnya dia mengatakan Kamu mau jual Produkmu atau artis, dia bilang begitu Karena sekarang ini ada Fenomenya yang lucu, begitu artis Agak sedikit ngetop, terus dia dijadikan Nama produk Nah ini saya terus terang Dalamnya kayak gini saya kurang srek Apa, satu hal Gini loh, jangan Meletakkan semua produk Dalam satu nama, dia identik Dengan apa, kan begitu loh Apakah dia identik dengan makanan cemilan Belum tentu Gitu ya Nah Kalau seandainya kedua Kalau seandainya personal brandnya pas dia jatuh Ini produknya jadi ikut jatuh juga Ini udah pernah terjadi sebetulnya Ya Pernah terjadi dan bolak-balik gitu loh Terjadi Jangankan begitu Sari roti aja pernah diboykot Bukan karena Apa Bukan karena Bicara masalah Si personal brandnya itu siapa yang Berbitalah salah gitu loh Tapi perusahaannya salah membuat statement aja Bisa diboykot dan begitu loh Apalagi kalau itu personal sifatnya Wow Sudah bisa-bisa Ya Jadi kita mengerti bahwa Ini perlunya Membedakan antara Brand produk Dan brand personal Jangan dicampur-campur nih ya Oke Nah next Jadi untuk masalah desain Serahkan pada ahlinya Jangan kita berusaha untuk mendesain Ini yang saya perhatikan Di Training-training atau pelatihan-pelatihan yang diadakan oleh Biasanya Biasanya BUMN Atau pemerintah KUKM Itu biasanya mengadakan training Bagaimana cara mendesain kemasan Itu Buat saya Itu salah besar banget Kenapa Sekarang Buat apa ada sekolah desain Ini hal yang sama Ya Dengan training Ini salah kaprah banget ya Banyak salah kaprahnya Hal yang sama dengan training Dari kementerian-kementerian Yang mengadakan training Pembuatan laporan keuangan Nah sekolah desain itu Empat tahun Untuk belajar desain Itu pun juga Desainnya belum tentu bagus Atau belum tentu cocok Atau belum tentu dia itu Tajem Intuisinya Kalau produk ini cocoknya bagaimana Ya Nah yang kedua Accounting tadi itu Accounting aja Belum tentu Si orang Yang lulusan sarjana akutansi itu Bisa membuat laporan keuangan Saya itu bolak-balik Ketemu sama orang sarjana akutansi Saya lihat ya Laporan keuangannya Ini orang ini Sangat membuat laporan keuangan Nah Apakah saya sekolah 4 tahun Saya tidak sekolah 4 tahun Cuma saya telatian Untuk belajar Ya insya Allah Saya bisa membuat laporan keuangan Yang sederhana Sekala UKM Ya Tapi Ya itu pun juga Saya tidak mau mengelakkan itu Kenapa saya tidak mau melakukannya Karena ini ada Ada orang-orang ahli yang mengerjakannya Paham ya teman-teman ya Nah kayak desain ya Saya hanya bisa menilai Desain ini Bagus tidak bagus Pas gak pas Tapi saya tidak bisa menilai Saya tidak bisa Atau tidak mahir Untuk mendesain Saya bisa mendesain Oke Tapi saya tidak mahir Untuk mendesain Dan saya lebih memilih Menyerahkan kepada orang Saya biasanya mau gini Ini ada yang kurang disininya Ada yang kurang disitunya Itu yang saya katakan Atau mungkin Ini fontnya terlalu lancip Ini fontnya terlalu bulat Nah kaedah-kaedahnya saya pegang Paham ya Nah ini belajarnya lama banget Makanya untuk Menjumper Kesuksesannya teman-teman UKM itu Setelah memiliki produk Yang nangenin Kita tidak menyarankan Untuk dia mendesain sendiri Jadi Harusnya kita arahkan Desainnya Dan biasanya produk Yang nangenin belum cukup Kadang produknya Yang nangenin Tapi dia salah ngasih merk Contoh nih ya Ada seseorang yang Produknya sudah buat saya Itu adalah Brownies bakar Yang terenak se-Indonesia Yang pernah saya makan Oke Jadi brownies bakarnya Kalau brownies itu ya Bakar ya Bukan basah yang Apa Brownies kukus Brownies bakar itu Kalau dimakan enak itu Ditunggu 2 hari 3 hari Pun tetap enak Dia bisa kayak Gini loh Rasanya Krenyes Gitu loh Tau ya teman-temannya Crunchy nya itu dapat Jadi Dia Kepaduan kelihatannya basah Oke Nah tapi Crunchy nya masih ada Tapi bukan berarti kering Kalau kering Kerekes nanti kan Nanti brownies kering Bukan Jadi bisa Itu ada Crunchy nya masih ada Sedikit loh Nah Itu yang Beda sama Brownies nya dia Tapi satu hal Menurut saya Dia salah Pembuatan merek Oke Mereknya Ada Tapi di depannya Ada namanya Dapurnya Nah waktu itu Saya bilang sama dia Kamu mau memasarkan Brownies atau Memasarkan Makanan Banyak Oh iya mas Kalau aku pakai Brownies doang Nanti kan aku hanya Bisa menjual brownies Nah itu Nah itu kesalahannya Teman-teman UKM memahami Masalah brand itu Seperti apa Ya Jadi Bicara masalah brand itu Nanti Bicara masalah Masalah Produk kategori Berbicara masalah Medan tempur Yang kita pilih Paham ya Medan tempur Yang kita pilih itu Ukurannya Mau sebesar apa Kalau contoh gini Teman-teman sering Menggunakan Hijab kan Kata Hijab anu Misalnya begitu Hijab ini luas banget Begitu kita Membidik pasar hijab Saingan kita Hijab-hijab yang gede-gede Belum langsung lah Karena kan jualnya hijab Nah harus dispesifikan Kalau bisa Anda membuat Medan tempur sendiri Dan Anda menang Bersaing disitu Contohnya gimana mas C Contohnya begini Anda membuat Namanya hijab syari Itu dikecilin lagi Medan tempurnya Oke Hijab syari Dibuat mas C Oke aku membuat Hijab syari Berarti cukup itu mas C Enggak cukup Karena hijab syari Sekarang sudah mulai banyak Nah kalau perlu dikecilin lagi Hijab syari-nya Kan gitu loh Ya Atau hijab semi syari Atau hijab Transisi Hijab hijrah Ya itu kan Hijab hijrah Maksudnya apa Proses dari Hebring ke Syari-A Kan gitu ya Ya gitu kan Atau tadi Hijab syari Tambahin kecilin lagi Hijab syari Warna hitam Itu contoh Ini kecilin lagi Produk katanya Wah berarti marketnya Kecil banget tuh mas C Yang mau hijab syari Dan warna hitam Nah Nah buatnya gini Gak masalah Medan tempurnya Anda kecilin Anda Bersaing disitu Dan Anda menang Setelah itu Brand Anda Mulai dibuat Ya Entah Anda buat Sister brand Atau sub brand Yang mungkin Sedikit berbeda Ya Nanti ini kaedahnya Dibahas Tempatnya branding Oru KM Atau dalam masalah Nanti Management brand Atau membuat Sister brand Sub brand Dan yang lain-lain Host of brand Itu nanti dibahas sana Nah tapi intinya adalah apa Anda Berbicara masalah formula yang pertama Membidik pasar potensial Itu Kadang produk yang sama Dikecilkan target marketnya Dia bisa menang Saya ambil contoh nih teman-teman Ini termasuk pasar potensial Kalau saya Makan Brownies Ini ya teman-teman Brownies Kek pisang Ya Kalau di Batam Ada namanya Kek Villa Ya Itu pun juga sekarang Dia mengubah dari kek pisang Menjadi kek Kek villa Oke Tapi yang terkenal memang Dia awalnya mulai dari Kek pisang Jadi kalau ini disebut namanya Ngedein Market kategorinya Dari tadinya marketnya Hanya Kek pisang doang Sekarang dia ngedein Jadi Kek secara umum Oke ya Nah Bicara masalah kek pisang ini Ya Kalau menurut saya Selain di tempat Batam Ada kek villa Ada kek pisang yang enak Itu letaknya di Kartika Sari Jadi kalau saya di Kartika Sari Saya tidak makan bolennya Sorry nih Saya ngomong sama Kartika Sari Apa adanya nih Soalnya bolennya Kartika Sari Agak sedikit Sering sepetnya Pisangnya sering Tidak matang Ada sepet-sepetnya Jadi justru malah Kalau saya bolen Saya beli di Mayasari Karena kalau bicara masalah brand ini Kita harus Nyebut merek harusnya Karena kalau gak nyebut merek Kita gak ngerti Jadi saya kepengen Anda juga ingin cipin Dan ngomong gitu loh Ya Nah tapi ini penilainya Kan penilainya masjid Subjektif banget Iya kan Saya menilai subjektif Yes Tapi Ada satu pepatah mengatakan Soal jalan Teras wazi Soal makan Terus masjid Terutama kuliner Nusantara Oke ya Nah saya balik lagi Di Kartika Sari itu Ada satu produk ya Yang saya Kalau kesana Saya beli produk itu Ya apanya itu Kek pisangnya Terutama kek pisang Yang variannya ada coklatnya Saya beli itu Karena buat saya itu Kek pisang yang enak Oke Nah sekali lagi Selain ada di Batam Karena di Batam Kan tidak dijual di Bandung Kalau di Bandung Saya beli kek pisang Ya saya beli di Tempat Kartika Sari Nah ini Tidak akan dia Menjadi brand Ternama Apa produk yang Unggulan di dalam situ Kalau dia tidak Dikeluarkan Paham ya Nah harusnya ini Karena Apa Angka repeat ordernya Kalau misalnya Repeat order itu Berbeda dengan Omset ya teman-temannya Jadi gini Kalau dia beli Beli pertama kali Di dalam Masuk Kartika Sari Terus belinya pertama kali Adalah Bolen Itu produk Kontrasi Ya yang dulu Adalah produk Unggulan Tapi kan laris Masih repeat ordernya Banyak Anda tidak bisa Nungkuri repeat order Di tempat pusat oleh-oleh Susah banget Karena orang Bergi ke tempat Pusat oleh-oleh Itu sesekali doang Nah kecuali Disiasati dengan Namanya Kartu member Oke Atau aplikasi Yang ketahuan nanti Angka repeat ordernya Dari orang yang sama Paham ya Oke Makanya ini pentingnya banget Bicara maksudlah database Nah jadi kita Harus bisa mengukur Angka repeat ordernya Bagaimana Lanjut ya Sekarang Kalau si Kek pisang tadi itu Itu didiplak oleh Seseorang Plek gitu ya Terus dikeluarkan Dan dibuat Misalkan Kek pisang Atau dikeluarkan sama dia Di produknya Dari kek pisang Kartika Saya optimis Ya Ya ini insyaallah Itu akan Talk chair Ya paham ya Karena produknya Sejelas unggulan Itu dikeluarkan Jadi dari Kek menjadi Kek pisang Dari oleh-oleh Menjadi kek pisang Dikecilin lagi Jadi kan suatu Merk produk Oke Mudah-mudahan teman-teman Paham ya Ini bicara masalah Yang pertama duluan Pasarnya Dikecilin Supaya potensial Yang tadinya Hijab Terus jadi Hijab Sari Hijab Sari Warna hitam Nah Dikecilin lagi Makanya Kalau sering Teman-teman bilang gini Mas J Aku mau minta advice Sama Mas J Aku Jualin hijab Saya biasa tanya gini Luan Oke hijab Target pasarnya Cewek jelas kan Kalau hijab Cowok kan hijab bro Target pasarnya cewek Oke baik Sekarang saya tanya Target pasarnya usia apa Cewek jelas Ya Usia 15 sampai 45 tahun Waduh Ya jangan sampai selebar itu Atau 15-55 tahun Apalagi Masa si cucunya Sama neneknya Mau pakai Produk yang sama Kan ya enggak Seliranya enggak gitu Ya jangan lebar-lebar Oke 25 sampai 35 tahun masih 25 sampai 40 tahun masih Masih oke Oke baik 25 sampai 40 tahun Ini Dia profesinya apa Biasanya pekerja masih Dalam artinya dia kerja Kerja di dalam rumah Atau di luar rumah Dia pakai produk ini Di dalam rumah Atau di luar rumah Dipakai di luar rumah Masih Berarti dipakai untuk Bekerja Iya dipakai Bekerja Bukan dipakai di dalam rumah Kan Nah seran begitu bukan Bukan Untuk di luar rumah Baik Nah dipakai di luar rumah Di dalam luangan berasi Atau di luar Di luar ruangan berasi Di dalam ruangan berasi Masih Di dalam ruangan berasi Banyak gerak atau enggak Masih Banyak gerak atau enggak Segitunya Masih Iya segitunya Kan di luar ruangan berasi Jadi pabrik dia mungkin ada gerak. Kalau dia gerak, ini kan harus lebih fleksibel. Bahannya juga harus lebih ada lenturnya, tidak sekaku itu. Jaitannya, modalnya tidak sengapres itu. Paham ya teman-teman ya? Jadi, dengan kita mengecilkan itu semuanya, itu semakin kecil, semakin pembidikan target pasarnya, semakin bagus. Ini penting banget. Oke, sekarang saya bicara nomor 3 dan nomor 4. Nomor 3 dan nomor 4 masalah desain tadi itu. Oke? Nah, masalah desain, kita sebelum bicara masuk desain, desain ada merek tadi kan? Desain plus merek ini satu paket biasanya. Oke? Bicara masuk desain merek, dijadikan satu paket, artinya apa? Dia harus menemukan merek lebih dahulu, baru nanti akan didesainkan kemasannya, karena kemasannya ada mereknya. Hal itu begitu ya? Oke? Nah, dan ini tidak mudah bagi UKM untuk membedah. Mereka membutuhkan orang-orang yang pengalaman untuk membantu menganalisis itu. Kadang, okelah, merek sudah ketemu. Tinggal desain kemasan, serahkan sama alinya. Caranya macam-macam. Ada yang dilombakan juga bisa. Yaitu kalau di tempat seribu.com itu ada marketplace, bukan marketplace dia namanya, marketplace freelance yang namanya istilahnya. Istilahnya namanya apa sih? Outsourcing ya. Outsourcing ya, dilombakan Anda bayar, dilombakan desainnya seperti apa. Tapi itu pun juga kalau yang bayarannya murah, belum tentu orang itu melakukan wawancara, atau ada suruh jatah yang sangat lengkap. Bisa jadi, desainnya cuma masalah estetik. Belum tentu, estetiknya sesuai dengan kaedah. Nah, jadi kaedah pendesainan itu ada. Misalkan kayak, makanan tantangannya seperti apa. Kalau misalkan untuk target pasarnya anak-anak, pantangannya seperti apa, dual or downs-nya seperti apa. Paham ya? Ini panjang banget. Next. Oke. Nah, sekarang baru bicara yang kelima, seorang distribusi. Tapi ini saya tidak akan bahas, cuma saya videokan saja, atau saya cuplik videonya si Top Itipad. Nah, selanjutnya, Top Itipad mendatangi lagi 7-11 kan? Oke, bertemu dengan si manajer pemasaran. Tapi tidak ditemuin. Kenapa? Tidak ketemu. Kenapa? Karena dia nunggu dari pagi sampai sore, si manajer katanya sibuk meeting. Dia bete. Jadi intinya, sebenarnya tadi ada satu video lagi ya, ada satu video yang terakhir ya. Nah, saya skip ya videonya tadi. Jadi intinya, saya ceritakan saja, bahwa si Top Itipad tadi datang, jadi Top Itipad datang ke tempat, ke tempat apa, 7-11 lagi membawa sekardus tako ino dengan kemasan yang baru. Nah, kemudian dia bawa, dia nungguin manajer pemasaran itu lagi. Sampai ngantuk-ngantuk, dari pagi sampai sore tidak ditemuin. Katanya meeting, meeting, meeting. Oke. Kemudian, dia desperate. Top sudah desperate, terus dia, udah lah, ini kok susah banget begini. Ini sebetulnya videonya bagus banget, paska dia pulang ini bagus banget. Dia sebetulnya kayak, kontak orang tuanya. Jadi, Top ini dekat banget sama ibunya. Sampai orang tuanya mendoakan, sudah lah, balik lagi sini nak, ngikut ke Taiwan saja. Nah, si Top bilang begitu kan, diajak begitu kan sama orang tuanya. Nah, sampai top, sampai desperate-nya ngomong, apa hidup ini begitu susah ya, maha ya, bilang gitu kan. Dia bilang, mamanya, di terakhir cuman bilang, jangan menyerah. Jangan menyerah anak. Dia bilang begitu. Nah, jadi, dia tinggalkan, sakardus itu tadi itu, pada saat dia sudah desperate, nungguin si, manajer pemasaran dari 7-Eleven, dia tinggalkan di lift. Oke, dia tinggalkan di lift. Nah, keajaiban ini terjadi. Pada saat dia tinggalkan di dalam lift, boxnya dia sepenuh dengan tako inoi, ada karyawan tako inoi yang masuk. Kedalam lift tersebut, pada saat, mungkin, selesai break, sore hari gitu ya, tapi mau lanjut, lanjut lembur malam. Ya, dia habis, mungkin habis makan itu bagaimana, masuk ke dalam lift lagi, terus dia lihat, loh, ini punya siapa? Oh, enggak tahu itu ada anak muda, ninggalin gitu aja. Aku ambil ya, dia ambil, ambil beberapa. Dimakan, enak, wuh, nambah-nambah. Temennya lihat, karena kemasannya menarik, ingat ya, kemasan menarik. Terus, apaan tuh? Kok kelihatannya kriuk-kriuk gitu? Ya, ini ada cenak-enak nih, mau nih, kasih. Terus dia ngelayu cewek juga, dikasih. Nah, ini kemasan-kemasan ini, itu menjadi membuat di dalam ruangan pemasaran tersebut, itu jadi viral. Ya, sampai si, apa, manager pemasaran itu, dia ngelihat pas pulang, dia juga ngelihat, di dalam lift tersebut, loh, ini kok, ada kemasan si, top itipad nih, yang taikkoinoy, judulnya kan, udah bagus ini kan? Akhirnya dia dipanggil lagi. Oke, dia dipanggil ulang, nah terus langsung ditawarin untuk, apa, memproduksi, dan mendistribusikan di 7000 outlet 7-11 pada saat itu. Luar biasa, ini tipping poinnya luar biasa. Hanya saja ini kalau untuk UKM Indonesia, tak kira berat banget, kenapa saya mengatakan berat banget? Ya, kalau di sana, namanya perbankan itu, kan ada regulasi dari pemerintah lah sebetulnya, ada regulasi dari pemerintah untuk, memberikan keringanan persyaratan. Ya, keringanan persyaratan untuk UKM-UKM seperti top itipad, meskipun tidak punya duit, tapi ada agreement dari 7-11 itu yang bisa dipakai. Gampangannya seperti itulah. Semacam kayak guarantee-nya dari pihak 7-11. Di Indonesia sebenarnya bisa. Kalau ada proyek gitu kan, itu seseorang bisa juga memanfaatkan seperti itu. Nah, semacamnya, disebut namanya HCCC. Itu kalau di perbankan ada. Oke, saya lanjutkan ya teman-teman ya. Intinya, tipping poinnya si top itipad itu dari mana? Kalau kita memperhatikan, tipping poin itu adalah bukunya Malcolm Gladwell. Sesuatu yang meniping. Sesuatu yang mengungkit. Jadi dalam kondisi begini bisa, tuk, begitu naik itu apa? Itu ada tipping-nya. Nah, tipping poinnya si Malcolm Gladwell, itu adalah 7-11 jelas. Saluran distribusi, saluran promosi. Tapi ada yang lain. Sebelumnya dia mempersiapkan produknya diluan, dan kemudian kemasan plus merek. Katalah merek kita gak benar-benar ngerti, atau susah nyebutnya dengan bahasa Indonesia. Tapi dari sisi kemasannya sudah menarik lebih dahulu. Paham ya teman-teman ya? Nah, inilah yang kita ingin sebetulnya. UKM itu yang sudah siap produknya, kita bantu untuk menemukan merek, menemukan target pasar yang tepat, atau istilahnya niche market-nya, kemudian positioning-nya, kalau ada pesaing-pesaingnya, atau mau ditanamkan di benak konsumen itu apa, slogan atau bentuk komunikasi dari si positioning ini apa, nah terus kemudian kita bantuin untuk kemas. Itu kita bantuin ya teman-teman ya. Kita bantu temukan, bukan teman-teman mencari sendiri tidak. Kita bantu temukan. Nah, setelah itu baru nanti pasarkan, baik dalam dan luar negeri. Kemarin sempat kita ada sedikit seminar online juga, membicarakan masalah ekspor. Nah, kalau kita bisa masalah ekspor, supaya kalau teman-teman sudah siap secara produk dan kemasan dan merek itu, teman-teman tidak lagi mengekspor komoditas. Jadi teman-teman tidak lagi mengekspor komoditas, atau mengekspor hanya bahan olahan, terus tapi tidak ada merek, sampai sana dimerekin sama orang lain, bentuknya curahan atau bal-balan begitu. Paham ya? Yang dimaksudnya bal itu kemasan plastik kode gitu. Nah, supaya kita mengekspornya itu dalam bentuk ya brand gitu loh. Next ya. Ini campanya contoh nih ya. Kita punya banyak kebanggaan bisa mengekspor namanya kopi dari Indonesia keluar. Bahkan sampai di Indonesia itu seringkali kita mendapatkan sampahnya kopi atau sisa-sisanya kopi itu loh. Misalnya kopi yang enak-enak sudah diekspor. Kopi yang kelas rendahan, yang kelas bawahan itu yang bisa dinikmati di Indonesia. Itu sekarang hanya tersisa yang seperti itu. Mudah-mudahan tidak ya. Mudah-mudahan tidak. Nah, kenapa seperti itu? Ini terjadi tidak hanya pada kopi. Teh juga begitu juga. Teh yang enak-enak diekspor. Yang nanti yang sisa-sisa ditaruh di pasar lokal sendiri. Itu sangat miris banget gitu loh. Kenapa kok kita tuh kok ya itu. Sudah mengekspornya komoditas, sudah gitu ke dalam negara sendiri malah kita gak bisa menjual gitu loh. Ya harusnya bagaimana kita bisa menghargai produk lokal dan kita mau membeli produk Indonesia itu sendiri. Jadi jangan sampai nanti Anda minum di kopinya Starbucks, tapi kopinya ternyata diimport dari luar, yang luar mengimport dari Indonesia lagi. Ya misalnya begitu ya. Ya ternyata kopinya kopi Sumatera, kopi apa, Toraja kan begitu, atau kopi Jawa. Oke. Jadi jangan terburu bangga dengan mengatakan bahwa aku sudah ekspor dulu produknya. Sih sebentar. Kamu ini masih jadi tukang jahit yang ekspor atau kamu ekspornya ini brand bentuknya. Ya kenapa? Kalau Anda cuma jadi tukang jahit, besok telunjuknya si brand owner berpindah peta ke Thailand gara-gara 250 rupiah lebih murah, dia pindah begini. Habis kita semuanya. Paham ya? Nah beda kalau kita punya brand, kita yang mendrive market itu sendiri nantinya. Oke. Jadi karena apa? Karena orang atau konsumen atau end user sudah mengenal brand kita. Next. Harusnya kopi itu yang di-export bentuknya kayak gini. Ya baik itu kemasannya Excel Show, ataupun juga mungkin brand Excel Show secara franchise itu yang di-export untuk ngalahin startup gitu loh. Itu sih bener gitu loh ya. Indonesia harusnya bisa seperti itu. Ini saya punya kebanggaan loh ya. Salah satunya langganan saya makan itu ada di Tongchi. Tongchi itu merk teh. Saya minum teh merknya Tongchi. Jadi terutama yang rasa jeruk murut. Oke. Saya suka. Kalau yang enggak yang rasa jasminya. Apa namanya? Yang original tapi ada jasminya. Ya. Itu kalau enggak saya campur guys. Saya campur. Nah. Kenapa? Karena ada keset-kesetnya loh. Teh. Teh Tongchi itu. Nah tapi sekarang saya itu tidak hanya di tongchi tidak hanya minuman, tapi makanan. Tongchi punya mengembangkan dalam bentuk kafe. Masih pun saya kurang serk dengan harusnya ini sedikit diplesetin lah. Namanya jangan tongchi persis gitu loh ya. Nah tapi anyway, makanan di tongchi hampir semua enak dan harganya terjangkau. Ya. Hampir semua enak dan harganya terjangkau. Nah contoh kayak saya biasanya makan garang asemnya, terus saya makan garang asemiga, terus habis itu ada pakmoy, ada tahu, cabai begitu, ada tahu telur. Itu enak-enak. Wah aduh. Makan kedua nih habis ini ya. Oke ya. Intinya begitu ya teman-teman ya. Jadi jangan export, cuman nge-export, bangga meng-export bahan mentahnya. Tidak. Ya kalau sebisa mungkin kita meng-export brand kita. Next. Nah juga seperti gini nih. Kalau pameran-pameran OMKM itu yang terjadi kayak gini nih. Mereka satu mendesain, tidak ada alasan kenapa mereka mendesain seperti itu. Dalam kompatmennya juga tidak ada alasan kenapa mereka harus mendesain translatingnya di mana, ininya di mana. Kadang-kadang mereka cuman by feeling atau nyontek dari tetangga sebelah. Kalau tetangga yang disyontek yang benar masih mending. Tetangganya yang disyontek juga dia nyontek juga. Atau mungkin juga dia tidak melakukan riset. Contoh melakukan riset seperti gini. Saya punya tas, teman-teman. Saya keliling sepuluh department store dan saya baru menemukan tas ini. Nah kenapa? Karena ini pun juga sebenarnya tidak ideal dengan saya. Sampai ini saya akalin, saya kasih velcro. Saya tambahin velcro untuk nempelin kompartemen kecil lagi. Kenapa? Karena kebanyakan tas itu di desain, itu begitu masuk barang, itu jatuh semua ke bawah. Jadi semuanya numpuk ke bawah semuanya. Nah harusnya kan dibagi menjadi dua, kompartemen atas, ada kompartemen bawah, sama di bagian yang bisa masuk sampai bawah. Tidak paham ya, misalnya ini lebar banget ya, saya masukin iPad ke dalam sini, terus kompartemen atas, aksesorisnya sama kompartemen bawah. Jadi tidak numpuk ke bawah semuanya. Nah UKM jarang melakukan riset seperti itu. Contoh lagi, kenapa saya memilih tas ini? Karena pada saat saya membawa HP, HP saya, saya biasanya maunya HP ini kan tas seling, selempang begini. Nah pas saya taruh ke depan, saya bisa langsung ambil HP-nya dengan strategis. Ini jarang di desain oleh seorang UKM. Paham ya? Jarang di desain. Nah ini yang saya sebut namanya everything desain for a reason. Semuanya di desain harus punya sebab. Contoh, si kira-kira si orang yang mobilitas ini, ini target pasannya siapa? Dan dia membawanya apa saja, itu yang harus di riset. Misalnya saya bawa trimos, saya taruh di depan. Saya bawa tongsis, ini tongsis atau bawa tripod. Saya biasanya bawa tripod untuk live, saya taruh di sini. Nah saya meletakkan kartu nama, karena ini tas untuk nanti bisa fungsional untuk kerja. Saya meletakkan kartu nama di tempat yang sama. Oke? Di tempat seperti ini. Nah saya pun juga tidak meletakkan dompet, jadi saya sudah tidak membawa dompet lagi, jadi dompet untuk apa? Kartu nama? Ya sudah, saya taruh di sini. Selesai. Dan ini ada kompatan-kompatan yang lain, atau lain seperti gini. Misalnya saya meletakkan gini. Ada saya punya mikrofon juga, saya taruh di sini juga. Nah ini everything desain for a reason. Jadi supaya tidak semuanya jatuh ke bawah semuanya. Tuh, saya bawa Ami kemana-mana. Dan ada yang saya bawa lucu lagi, kan? Nih, Anda mungkin tidak percaya kalau saya bawa pantal, karena ini tas saya ini, ini tas kompak cukup untuk keluar kota. Karena saya sudah tidak bawa laptop lagi ya, kadang. Tapi sepertinya sekarang perlu untuk menulis buku di perjalanan nanti. Jadi saya bawa ini untuk di perjalanan. Masker tentunya. Nah, jadi teman-teman, ini, ini saja sudah bisa jadi contoh diferensiasi masalah desain. Ada produk-produk yang punya desain yang sangat hebat. Kalau tas itu merek apa sih, saya tidak benar-benar mengerti ya teman-teman. Tapi kalau tas gunung, saya suka osprey, diter. Kalau diter itu versi murahnya, osprey itu versi mahalnya. Tapi tas-tas itu punya apa ya, reason desainnya itu. Jadi punya alasan untuk mendesainnya. Itu contoh, next. Nah, itu saja tidak cukup. Ini sama. Kalau pameran UKM biasanya seperti ini. Ya, seperti orang jual curah gitu, teman-teman. Gampangnya seperti jual kiluan. Ini nanti dijual berdasarkan pengkos tenaga kerja plus, jadi durasinya kan, dikaitkan durasinya. Jadi kalau misalnya dia per jamnya berapa, durasinya selesai berapa, plus bahan baku. Nah, itu menghitung HPP, terus tambahin 20%. Selesai gitu. Kadang-kadang masih tawar. Afgan banget deh. Pengkos tenaga kerjanya aja itu tidak standar UMR atau UMK. Ya, biasanya dibawa itu. Paham ya, teman-teman ya. Ini kan miris banget buat UKM Indonesia. Padahal sebetulnya, ini kalau didesain ulang, next, bisa jadi sesuatu yang lebih bagus. Nah, ini UKM sering ngomong, ini brand saya. Padahal belum tentu itu disebutnya brand. Contohnya nih ya. Buat kirimik pisang. Terus dia kasih stiker begitu aja, dikasih merk apa tuh? Aneka rasa. Ini saya asal nyomot ya teman-teman di Google. Saya enggak kenal sama yang punya, saya enggak punya sentimen sama yang punya. Kalau kebetulan yang punya nonton ini, saya mohon maaf ya. Tapi baiknya saya kasih free ticket untuk Anda belajar. Kalau Anda yang punya kemasan ini ya, pasti kebetulan banget ya. Kasih, saya akan mentoring secara langsung. Kenapa? Karena buat saya ini belum bisa dikatakan ini brand. Next, ini adalah komoditas yang dilabelin. Paham ya? Nah, karena merk itu harus punya diferensiasi yang sangat kuat. Membangun brand ya tepatnya, bukan merk. Brand itu harus punya diferensiasi yang sangat kuat. Merk plus diferensiasi plus nanti. Ini merk plus diferensiasi itu brand. Menguatkan brandnya dengan branding. Branding itu apa? Aktivitas. Kan begitu loh. Oke, next. Jadi, tapi kita enggak bicara masalah kualitas. Nah ini kata-kata ini, kelihatannya agak segitambigu nih. Kualitas itu penting. Artinya kualitas itu utama. Tapi tidak hanya kualitas. Kalau bicara masalah brand. Paham kan teman-teman? Jadi contoh begini. Karena enggak bisa nanti kalau begini. Mas, aku sudah membuat brand itu sudah sangat kuat. Jadi jahitanku jelek-jelek kan enggak masalah. Enggak bisa. Anda pernah enggak nemuin brand-brand sepatu ternama Nike, Adidas, Reebok, New Balance, Skechers. Itu jahitannya jelek. Kalau Anda menemukan itu, saya berani jamin, itu tidak akan ada di tempat showroom-nya mereka. Showroom-nya kan punya mitra Adi Berkasa, sports station, seperti itu ya. Nah, atau di Sogo. Anda akan menemukan sana. Anda akan menemukannya, itu biasanya di marketplace atau di social media yang ada reseller-nya. Yang dia jualan barang yang reject. Jadi pas begitu barang itu masuk, baik itu import atau produk Indonesia, itu disortir. Nah, mereka sortir, misalkan ya, jarak di sepatu itu, di belakang jahitan atau jahitan samping. Itu saya sering menemukan. Saya sendiri juga beli. Yang reject gitu kan, lebih murah. Tapi enggak kelihatan. Jadi jaraknya yang satu seperti ini, jahitannya, yang satu lagi lebih lebar. Nah, ini sudah dirijek sama mereka. Padahal enggak kelihatan, kecuali Anda jalannya kayak cari chaplin begini. Nah, itu baru kelihatan. Karena di bagian dalam. Dan di bagian pinggir sama pinggir. Kan orang enggak ngelihat. Tapi itu sudah dirijek sama mitra Adi Berkasa. Makanya yang masuk dalam sana, ya yang bisa dikatakan 99 persen, itu barangnya jelas bagus gitu loh. Nah, 99,99 persen mungkin ya, seperti gitu. Artinya setiap 10 ribu, satu yang cacat beneran gitu kan. Nah, sisanya yang cacat-cacat itu dijual di tempat luar showroomnya mereka. Nah, itu yang terjadi gitu. Jadi, artinya apa? Kalau teman-teman UKM itu beneran mau naik kelas, jangan toleransi masalah kualitas. Oke. Dan untuk tidak toleransi masalah kualitas, teman-teman yang memaklunkan produksinya ke tempat produsen harus berani menerakkan sistem kualiti kontrolnya dan penalti kepada mereka yang tidak memenuhi syarat ini. Oke ya, penalti. Kayak contoh nih ya, respiro itu. Mas Arief itu pernah menjahitin untuk keluar. Jadi kan untuk menaikkan kapasitas produksi, kadang-kadang kita jualin atau menjahitin produknya orang lain. Itu is okay. Tapi tetap membuat brand sendiri juga iya. Nah, pas menjahitin punya orang, itu dikirimkan ada reject sedikit, ditoleransinya mas Arief. Mas Arief kena dendanya itu 100 ribu US dollar. Jadi dendanya satu miliar terlebih. Dendanya itu loh, penaltinya. Nah, ini teman-teman harus tahu. Hal ini, kalau kita terapkan kepada UKM kita atau kepada produsen kita, kelihatannya sadis. Ini enggak sebesar satu miliar pastinya. Tergantung dari kualitas kita dan brand kita, seberapa dan produknya, harganya berapa. Misalkan kalau penaltinya adalah membayar 100 kali dari harga produk itu. Nah, contohnya begitu. Ini sudah kasih penalti. Ini contohnya saja. Atau membayar seribu kali. Supaya apa? UKM kita ini terdidik juga, tidak sembarangan. Soalnya di tempat kita ini, kualitasnya itu sembarangan. Jadi akhirnya kita enggak bisa menang bersaing. Pas mau ekspor itu sudah susah. Karena enggak kita edukin. Kita enggak tegaan sama produsen kita. Harusnya kita tega demi kebaikan mereka juga di masa yang akan datang. Dan juga demi kebaikan Indonesia di masa yang akan datang. Paham ya? Sina sudah menerahkan itu. Oke. Nah, kembali lagi. Ini yang dimaksud namanya, kualitas itu penting, namun brand tak hanya dibangun dari kualitas. Kenapa? Next. Ada value yang tidak hanya bersifat rasional. Ada value yang sifatnya adalah emosional. Jadi dibalik rasional benefit, ada emosional benefit. Rasional itu apa sih? Fungsi, bahan, konten, kualitas. Nah, tapi orang membayar tidak hanya karena value rasional. Justru rasional benefit. Itu kalau untuk produk yang marketnya wants, yang diinginkan, yang ninginin, seperti fashion, bukan yang needs, kebutuhan yang darurat. Itu biasanya, emosional benefitnya itu sampai 70% lebih dibandingkan rasional benefitnya. Paham ya? Misalkan, contoh gini loh. Anda beli sepatu lah, merknya Nike. Tulisan Nike-nya aja udah gak ada. Cuman ada centang doang. Kalau ada centangnya Nike ini, harganya 1 juta lah, atau 1 juta-200, dipotong 800 ribu lah gitu. Tapi begitu centangnya hilang, Anda gak mau bayar 800 ribu, Anda maunya bayar cuma 200 ribu rupiah itu maksimum. Betul gak? Centangnya hilang. Kenapa? Ada kegengsiannya Anda menggunakan si Nike itu. Kayak itu nilainya 800 ribu rupiah, itu lebih dari 70% gitu loh. Paham yang saya maksud ya, teman-teman ya? Oke. Nah, jadi ada emosional tuh apa? Gengsi, model, konteks, endorser. Oke. Nah, jadi apa? Iklan gitu kan ya. Karena faktor iklan akhirnya, wow, emosional kita. Gue pakai itu, perasaannya, perasaannya gitu loh. Belum tentu faktanya. Faktanya sama yang 200 ribu, jadi sama. Oke, next. Tapi kualitas tetap kualitas ya. Mereka tetap pegang kualitas. Oke, jadi brand itu apa? Brand itu adalah aktivitas untuk menaikkan value. Atau menaikkan makna dari suatu nama. Menaikkan value dari suatu merk. Sehingga terhindar dari perang harga. Jadi kita kalau beneran membangun brand, kita gak perlu diskon-diskon terus gitu loh. Beda makanya airan branding sama airan selling pasti akan berbeda. Nah, selling itu harusnya kita tetap, Wah, berarti gak penting selling masuk. Iya, penting. Selling itu untuk mengenakan produk kita. Untuk menciptakan gigitan pertama. Mengicipin produk kita. Itu selling. Tapi setelah itu, aktivitas yang dilakukan, harusnya kalau dia sudah pernah ngicipin produk kita, nah dia harusnya mau repeat order. Makanya jangan pakai diskonnya berlebihan banget gitu loh ya. Oke, lanjut ya. Jadi sering branding itu sendiri aktivitas menaikkan value dari suatu merk sehingga terhindar dari perang harga, kemudian membuat pelanggan loyal. Ya, ingat ya. Nah, serta membangun intangible asset. Kalau Anda sudah memegang brand ini dengan sangat kuat, produk Anda agak terhambat-terhambat ordernya aja, ditungguin sama dia. Saya ambil contoh, ini pernah seduji kasus tentang Respiro. Respiro itu pada saat masuk ke tempatnya Yuk Bisnis atau menggunakan platformnya Yuk Bisnis, beliau membayar yang tidak kelas Ubi Pro yang 150 ribu rupiah sekarang ya, teman-teman. Tidak. Beliau membayarnya yang 100 juta yang enterprise. Bukan dikarenakan masalah Ubi sudah sempurna, tidak. Di luar negeri lebih sempurna daripada Ubi pada saat itu. Tahun 2000 berapa mungkin ya, saya lupa mungkin 2016 ya, ketua Mas Harif tahun 2017. Nah, Mas Harif berani menggunakan itu. Mas Harif mengatakan gini kepada GM-nya, kita harus dukung produk Indonesia. Kalau enggak begitu, enggak akan maju. Itu luar biasa saya, itu yang saya respect sama Mas Harif ya. Mas Harif gampang utama, mau ini owner-nya Respiro, ya Respiro jaket lho teman-teman, atau riding wear. Nah, itu beliau mengatakan begitu. Tidak sempurna, ya kita bantu untuk sempurna dengan kasih masukan terus. Itu yang saya suka. Dan beliau membayar yang 100 juta. Dan tidak nawar. Tidak nawar. Ini benar-benar mentalnya luar biasa. Ya, saking enaknya saya tuh, karena beliau sudah merimanya desainnya dengan cepat, udah, saya kasih cashback sama dia. Saya kasih cashback. Oke ya. Nah, singkat cerita, pada saat launching website pertama kali, itu loading-nya itu lebih dari 10 detik, teman-teman. Bahkan kalau salah lebih dari 20 detik pada saat itu. Ya, karena terjadi, biasalah ya pada saat plugin dimasukin kebanyakan, biasanya terjadi loading gitu loh. Ya, ada yang error-error gitu loh. Makanya semakin sedikit fitur, semakin bagus sebetulnya. Karena semakin cepat dia loading-nya. Website yang ideal itu harusnya dibahas 3 detik. Nah, sekarang Yubi sudah bisa. Dulu belum bisa. Tapi dulu yang terjadi, Mas Ari bilang gini, ini risetnya dari Mas Riko Sasongko, yang punya Java Honey pada saat ngeklanin Respiro dengan landing-nya, toko online-nya di Yubi, yang enterprise. itu mereka rela nungguin sampai berapa puluh detik untuk order, sampai mengeplis order ke tempatnya website-nya Respiro. Jadi ini dikarenakan brand Respiro yang kuat. Paham ya? Jadi kalau brand Anda kuat, hambatan itu tetap ditungguin atau diterabas sama si calon pembeli. Dan Anda enggak usah terlalu pusing banget dengan funneling. Pegang kata-kata saya. Paham ya? Funneling itu untuk menciptakan selling. Funneling yang buk-buk-buk-buk-buk. Kesini, enggak kesini, pukulin sini, cegasin, 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 macem-macem. Itu karena brand-nya enggak benar-benar kuat. Kalau brand-nya itu benar-benar kuat, itu funneling-nya simple saja. Orang akan beli dengan effort-nya yang berat sedikit pun. Jangan berat-berat banget. Makanya di pengungkit konversi nanti ada salah satunya customer journey-nya dipendekin, dipermudah supaya lebih terungkit. Tapi anyway, konversinya dari Mas Arief itu, dari lead itu sampai kebeli dengan loading sebaik besar itu, selama itu pada saat itu, itu 80% konversi dari lead ke tempatnya sampai ke bayar ya. Sampai ke transfer. Sampai ke transfer. Oke? Baik. Intinya itu ada di branding. Next. Ini dengan kripik bisanya tadi ada perbedaan apa? Kemasannya menarik. Kalau Anda perhatikan, ini ada identiti, visual identiti desainnya yang sangat khas banget kalau orang mau nyiplak pun, itu dia hanya akan mempromosikan si Zanana. Paham ya? Dengan desain yang sangat sederhana, ya tapi menurut saya ini berkarakter banget, varianya cuma ditaruh di atas doang. Jadi kalau ini merknya pun saya hilangin, atau saya tinggalkan huruf yang terakhir, Anda akan ngerti bahwa ini adalah Zanana. Dengan warna kuning, bentuk pisang, itu sudah Zanana. Ini luar biasa visual identity. Jadi, bagaimana dengan bentuk dan warna, itu sudah mewakili suatu merk. Contoh kayak naiki. Bentuk gini doang, sama warna enggak, kalau naiki enggak. Cuma bentuk gini doang aja, orang yang gede itu naiki. Itu yang hebat banget gitu kan. Ini sempat dibahas sama kawan saya, namanya Dodi Zirkifli ya, itu bagus juga, Youtubenya di tempat pas live sama Christina, kalau salah dibahas. Bagaimana Indomaret itu ngakalin dengan warna. Karena kalau pakai tulisan, ya misalnya Indomaret itu digedein, itu pajaknya gede. Nah, tapi Indomaretnya dikecilin, tapi di sini, signboardnya tetap gede, itu warna. Dia karena pemerintah enggak bisa ngecas secara warna. Atau bentuk doang, enggak bisa. Jadi, dia ngecasnya, ngecas di merknya. Zanana bisa nanti membuat seperti gitu. Jadi, sentimeter atau meteran nama, namanya itu yang dikena pajak. Nah, Yubi ya insya Allah, nanti akan jadi seperti itu juga, karena Yubi juga konsisten dengan warna kita, merah, abu-abu, dan putih. Dan logo kita jelas. Oke, lanjut. Nah, ini baru brand. Ini namanya branding. Oke, teman-teman harus tahu ya, ada produk, dikasih makna, kasih packaging, kasih merek, itu brand. Nah, branding itu aktivitasnya di sosial media. Oke, ini sebut namanya branding. Oke, nah bagaimana Anda menarik, apa, audiens Anda, membuat ekatan emosi dengan, mau kuwiskah, dengan apakah aktivitas-aktivitas itu, yang penting pokoknya gila loh, gue loyal sama Zanana. Nah, kemarin ada satu anak, yang datang ke tempat saya, terus dia bawa, Mas C, aku punya pisang. Pisang yang kayak Zanana. Ya, kayak Zanana, tapi rasanya beda Mas C, masih bericipin. Aku bukan masalah rasa, beda sih, pokoknya kalau mirip-mirip Zanana itu, kamu susah menjadi nomor satu. Kenapa? Market leader-nya Zanana. Itu yang saya katakan. Hal yang sama gini loh, banyak loh yang bisa membuat burger lebih banyak daripada McDonald's. Tapi tidak ada yang bisa, saat ini tidak ada yang bisa menjual lebih banyak daripada McDonald's. paham gak yang saya maksud teman-teman? Atau selaris McDonald's itu, ya dengan seharga semahalnya McDonald's itu. Saya gak ngerti McDonald's berapa sih, karena saya sendiri gak bener-bener doyan burger sih. Karena begitu saya dulu lulus kuliah, saya punya cita-cita itu, inilah cita-citanya anak kuliahan yang alai ya. Saya beli sepatu merk Adidas, karena saya gak pernah punya merk sepatu Adidas atau Nike atau yang lain-lain. Sepatu saya dulu waktu sekolah hanya merknya Bata, sama Warrior. Oke, nah terus setelah itu saya kepengen punya CD player, karena saya dulu pakainya kaset recorder saja, kaset yang tape gitu kan. Nah, jadi kepengen banget punya apa, CD player. Yang ketiga, saya kepengen makan di McDonald's. Nah, dan tiga-tiganya ini gak pakai semuanya. Pas pakai sepatu Adidas, kok sepatu Adidas itu kok sempit banget ya? Di bagian pelapaannya bawah itu kan, poloannya, sepatunya akhirnya saya kasih ke orang. kemudian CD player juga, wah ternyata cuma gitu-gitu doang saja ya. Akhirnya bosenan, dan saya juga sudah jarang mendengarkan musik saat ini. Nah, sudah terus yang ketiga, bicara masalah McDonald's. Saya begitu pergi ke McDonald's, makan. Ya Allah, kayak gini tau McDonald's, ini makan roti kok pakai salep. Nah, saya gak suka yang namanya mayonnaise, ya, apa, apalagi ada namanya mustad, yang kuning-kuning itu. Harusnya, ini rasanya kok kayak salep gitu ya. Inilah andesonya saya, saya pecinta kuliner Nusantara. Oke, next ya. Jadi, brand itu berbeda dengan yang namanya selling sekali lagi itu. Oke, Anda mungkin bisa menjual lebih banyak, tapi belum tentu lebih mahal, dan belum tentu repeat order. Gitu aja. Oke, baik ya. Ini produk-produk UKM. Ini cakep banget merknya Pala, Pala Nusantara. Produknya jam tangan dari kayu-kayu, semuanya organik lah gitu ya. Bahkan yang pertama memang dia dari kayu Pala. Ini buatan Bandung. Oke, next. Nah, kalau ini sudah bicara masalah brand. Baik cara dia mendesain dari produknya, minimalisnya, manisnya, ciri khasnya, dan dengan nanti story-nya. Dia punya story-story dibalik si Pala ini. Jadi, setiap produknya itu dibuat story-nya sama dia. Postingnya jadi story-nya. Misalnya dia membuat dari kulit apa lah, jeruk itu misalnya. Kalau kulit kacang enggak ya. Kulit jeruk, kulit pala, kulit apa gitu kan. Itu dia punya story-nya. Dan termasuk logonya, bukan logo sih. Ya, simbol dari tiap artikel lah namanya. Artikel itu adalah artikelnya, sekarang misalkan artikelnya jeruk, artikelnya apel atau apa gitu. Itu artikelnya dia. Nah, itu ada story-nya. Oke, ini luar biasanya si Alon Santara. Nanti boleh cek di website-nya atau di akun sosial medianya. Next. Oke, nah, Sakombu, dia jual apa? Mungkin teman-teman bingung. Ini Sakombu jual apa sebetulnya? Dia jual ekobasket. Apa sih ekobasket itu? Next. Nah, ini loh. Ini numpot ilalang yang ini tapi spesies tertentu khusus yang ada di tempat Payakumbu. Sakombu ini singkatannya saya gak ngerti apa atau namanya apa tapi buat saya unik gitu namanya dan etnik banget gitu ya. Nah, ini dari Payakumbu. Jadi, dia membina UKM-UKN untuk ibu-ibu yang biasanya dulu sejak dulu itu juga sudah terbiasa membuat ticker. Ini kan ayaman ticker kan? Nah, terus dibuat bentuk seperti ini. Tapi ini gak selesai. Ada yang memang plain tapi dikasih label Sakombunya meskipun Anda bisa membuat seperti ini belum tentu Anda bisa se-populer dia. Next. Nah, ini masih biasa tapi ini basket kayak bentuk kayak ini bisa buat macam-macam sih buat alas pot juga bisa juga kalau buat isi saya buat alas pot atau kalau kadang kalau saya keluar kota saya lebih memilih seperti bapak ini daripada bapak plastikan maksudnya wadah plastik taruh di mobil soalnya ini paling gak lebih cakep gitu loh lebih etnik gitu ya. Nah, tapi yang etnik yang ada di sini. Sebentar lagi. Nah, lukisannya ini loh. Dewi yang punya Sakobu dia itu namanya pelukis Opo itu namanya aduh ini ada istilahnya kok ada istilah lukisannya itu ada motif tertentunya itu loh. kayak semacam etnik motifnya itu ada khusus itu. Nah, ini yang lukis dia. Ini yang membuat mahal. Dan ini yang membuat berbeda dari yang lain. Dan ini lukisan tangan. Next. Ini semacam kayak ular. Jadi dia bentuk buntutnya ular tuh. Gitu loh. Semacam gitu. Saya lupa nama jemis lukisannya itu apa. Next. Next. Ya, jadi keren ya. Ini produk cuman anyaman dari alang-alang bisa dibuat produk eksklusif. Dan ini sudah mulai ekspor. Nah, cuman dulu saya tegur waktu pas dia waduh, kalau ekspor jangan pakai brandnya orang lain. Harus pakai brandmu. Makanya kamu harus menggedein brandmu. Next. Oke, ini contoh lagi. Shoe Stories. Masih buatan Indonesia. ini di desain, kalau ini memang lulusan desainer universiti mana saya lupa. Di Jakarta. Next. Jadi dia memang desain produk. Ethnic dan ini tas kulit ya semuanya. Terus dia apa namanya yang kalau enggelam ke bawah di bukan pahat ya. Dia pahatannya kayak cetakan gitu ya. Di pahat gitu ya. Seperti itulah ya kira-kira. Namanya apa? Kalau emboss kan nongol ya. Ini apa? Kalau M nongol emboss-nongol ini de-emboss. Jadi masuk ke dalam gitu ya. Nah, next. Cakep ya. Dan dia punya ciri khas. Memang seperti itu ethnic ya. Next. Ada yang berwarna ada yang satu warna. Tapi yang jelas dia punya ciri khas yang luar biasa. Oke, next. Nah, ini potensial banget dan ini kuat sekali diferensiasinya. Oke, next. Oke, cakep ya teman-teman ya. Ini baru produk UKM dan dikasih merek jangan lupa. Terus pernah perniknya yang kecil-kecil itu loh. Seperti gaspernya itu loh. Itu gaspernya tidak ada di pasaran. Itu loh. Ini hal yang kecil membuat perbedaan besar. Nah, kalau ini masih terlalu mahal Anda boleh membuat setengah kampas tapi di bagian minor-minornya minor tapi yang bermakna mayor misalkan bagian gagangnya bagian selempangnya bagian sedikit garisnya itu dikasih kulit. Itu sudah beda harganya. Ya, dan itu dilakukan oleh tas merek fosil. Next. Oke. Nah, ini juga buatan Bandung. Keren banget nih. Merknya tekstur. TX turi ya. Nah, ini saya lupa bunganya bunga apa saya lupa namanya. Simbolnya seperti itu. Tapi memang ini produknya bukan untuk cewek ya. Kebanyakan untuk cowok. Dia membuat sepatu handmade. Tapi kualitasnya bagus banget. Jaitannya rapi banget. Dan spesialis di boot. Spesialisnya di boot. Dan ini memang boot-boot untuk para seperti kayak cowboy gitu ya. atau pekerja rig. Itu memang menggunakan sepatu-sepatu seperti gini. Kalau di luar punya yang namanya caterpillar. Di sini punya yang namanya tekstur. Atau teksture. Ya, bacanya gimana. Next. Cakep banget ya detailnya. Next. Oke. Keren banget ya. Next. Dan setiap artikel dia kasih namanya. Artikelnya namanya apa? Ini sepatunya. Ini artikel apa? Ini sepatunya artikel apa? Ini yang desain memang keren deh. Nah, ini desainer juga. Next. Oke. Nah, Anda mungkin sudah sering mendengar dari saya ya. Host of brand dari Gadiza. Dia punya merek Gadiza, punya merek Rosy Rahmadi, punya merek Awas Kumala, punya merek warna hitam, para pohon, ini tertalulah. Yang saya pakai ini para pohon. Ya, kalau Anda tahu kalau saya live atau saya acara semi-formal atau formal saya hanya menggunakan produk dari para pohon. Karena saya terlibat emosi dalam sini dan saya suka bahannya terus juga kelenturan dan modelnya. Ya, simple banget. Ya, dan ini tidak pakai kancing yang sintetis atau apa tidak. Semuanya pakai ginian doang saja para pohon. Oke, next ya. Nah, ini contoh-contoh produknya. Next, punya diferensiasi yang sangat kuat atau ciri khas desainnya kuat. Ini yang warna hitam. Next, ini untuk banyak untuk Umproh Haji yang warna hitam. Rosina Madi ini adalah desain eksklusifnya dia. Next. Nah, ini para pohon yang untuk cowok. Next. Ini total lah yang untuk anak-anak. Oke, nah, yang ini untuk syari-nya. Jadi dibedah-bedain mereknya, gitu loh ya. Dan ini tidak menggunakan sub-brand, dia menggunakan sister brand. Kumpulan dari itu semuanya jadi host of brand. Jadi, apa, rumahnya merek gitu loh. Next. Gak usah pikirin masalah istilah. Istilah boleh cakur terhenti. Ini tadinya saya mau muterin nih, tapi saya gak bisa muterin karena saya takutnya nanti kena suspend lagi ya teman-teman. Saya ceritain aja ya. Tapi jangan di next dulu ya. Jangan di next dulu ya. Saya mau ceritain. Ini kisah percakapan si Rick Rock dengan McDonnell Brothers, dua orang kakak beradik McDonnell yang punya merk dagang McDonnell dan pendiri McDonnell pada saat pasca dibeli oleh Rick Rock merknya senilai 2,7 juta US dollar. Jadi, per satu orang dapat 1,35 juta US dollar. 2,7 juta itu berarti berapa? Anggap aja 35 miliar. Merknya doang. Tapi ya sekarang revenue-nya si McDonnell sendiri ya itu lebih daripada 1 juta US dollar atau 100 juta US dollar per tahun 100 juta US dollar per tahun itu revenue-nya atau keuntungan keuntungan saya lupa keuntungan lebih dari 100 juta US dollar per tahun nah keuntungannya. Oke. Jadi kisahnya ini pada saat pasca tanda tangan surat dinotaris pembelian merk McDonnell terus si McDonnell tanya dengan Rick Rock aku abis pikir kamu kan bisa ngambil ideku saja sudah selesai kamu yang memfranchise-kan semuanya yang kamu ngerti rahasia dapurnya kenapa kamu gak selesai itu aja pakai merkmu selesai kenapa kamu harus membeli merkku seharga semahal itu aku abis pikir kamu gak ngerti si Rick Rock bilang gitu enggak kasih takut pencerahan orang datang ke tempatku apakah dia akan ada kebanggaan kalau dia bilang begini kamu mau gimana pergi ke Krok Burger Krok Burger ini kelihatannya gak pas banget gitu loh beda kalau orang bilang mau kemana McDonnell's nongkrong gimana McDonnell's yuk kita McDonnell's yuk meeting di McDonnell's ini sebenarnya value emosional atau emosional benefit jadi value yang apa tidak bersifat rasional jadi ini emosional value paham ya ada sesuatu yang kalau pas dia denger merk tertentu dia merasa ini lebih apa bonafitlah tinggi kah meskipun saya gak suka bicara masalah kasta tapi itu terjadi di lapangan sana anda juga sudah kalau yang sudah pernah membaca buku saya saya sudah bahas tentang masalah permerkan anda mendengar merk Gatot Tince sama Lisa itu berbeda makna sama-sama salon salon Gatot salon Tince sama Lisa Lisa Victoria Angelina itu berbeda makna juga di benaknya konsumen sebelum konsumen ngicipin produknya paham ya saya maksudnya jadi sebelum konsumen ngicipin produknya orang sudah terasosiasi oleh diferensiasi dari produk tersebut gara-gara denger denger merknya makanya memilih merk gak gampang oke next oke nah jadi saya skip masalah videonya ya teman-teman karena videonya saya takutnya nanti akan di ban saya langsung masuk kita kan studi kasus nah tadi kan sudah teori-teori sekarang kita studi kasus bicara masalah rename repackaging repositioning next nah harus suatu produk nih ini produk nih buatan Bali pengrajin Bali bentuknya seperti ini anting-anting dari tanduk sapi tulang sapi Afrika oke ada yang kalung juga dari dari apa namanya tulang tanduk sapi Afrika ya jadi sapi-sapi konsumsi itu itu tanduknya kan jadi limbah ya jadi sapi-sapi yang konsumsi tanduknya jadi limbah yaitu diborong dibuat perhiasan seperti ini kalau yang dianting itu adalah tulang tulangnya jadi limbah-limbahnya dipakai nah ini keren dari limbah cakep ya cakep saya dikirimin barangnya keren banget nih next tapi masalahnya caranya jualnya dulu seperti ini pameran ditaruh di pad plastikan alasin apa kertas doang anda yang mau pakai aja kadang-kadang mikir enggak deh ya gitu ya mungkin yang cewek gitu ya yang cewek gitu enggak deh ya enggak gitu banget gitu ya nah jadi yang ginian ini merasa mungkin ilfil gitu ya istilahnya Jakarta Selatan gitu kan pakai yang gini enggak gitu loh ya gengsi gitu apalagi seperti gitu itulah tapi buat saya pun enggak bicara masalah gengsian tapi saya melihat ya image-nya ditaruh di seperti itu terus ini jadi sejuta umat nanti kan dipakai sama kanan-kiri apalagi harganya murah 50 ribu rupiah nah apa yang terjadi saya bilang oke aku bantuin kamu untuk memperbaiki ini ya tapi dengan catatan yaitu nurut eh nurut tanpa tapi tanpa nanti yang pertama bicara masalah merek mereknya enggak pas banget nih ya jadi kita perlu mengganti merek atau rename awalnya mereknya leginaiba logonya seperti gitu maksa banget deh cocok ke logi banget namanya krefmansip itu pengrajin nah ini sebenarnya mau jual apa apakah pengrajin enggak toh nah jadi apa yang mau dijual nah perhiasan loh nih untuk wanita loh dia mau pakai enggak kalau seperti itu ini bukan jual perabot loh enggak gitu loh yang akan dipakai oleh si wanita tersebut supaya wanita ini jadi lebih tampak anggun lebih tampak cantik sudah cantik lebih tampak cantik kan begitu ya nah seleksi-seleksi cari nama ketemulah namanya dia plus nama suaminya dikombinasikan ya jadi Sarah Beckman tadinya dengan yang pertama ya posisioning atau slogannya adalah eco jewelry itu sebenarnya produk kategori kalau eco jewelry terus ini kan masih belum jadi slogan ini masih produk kategori eco jewelry cari-cari-cari dapet posisioning atau dapet slogan komunikasi dari posisioning yang pas eco timeless luxury jadi kemewahan yang enggak lekang oleh waktu dan organik go green kan gitu ya karena dari limbah next yang kedua setelah mereknya dibenerin packagingnya yang tadi plastikan itu diganti kemasannya next dibuatin lebih bagus seperti ini jadinya oke nah yang ketiga repositioning apa itu naikin value-nya bidik target pasang yang lebih tinggi dan jangan dijual murah lagi kenapa ya bisa menjejahatakan pelanggan menjejahatakan karyawan lebih bagus menjejahatakan si produsen itu kan lebih bagus ya supaya besok namanya pekerja atau karyawan itu atau buru enggak dibayar murah kan begitu loh orang mau pakai perhiasan dia punya orang punya duit kelebihan gitu loh ya sudah lah jangan dikasih terlalu murah banget gitu kan orang itu juga punya nilai nilai seni yang bagus kok nah terus dibuatlah strategi brandingnya terus kemudian ngikutin pameran-pameran di luar negeri nah foto-foto produk yang berkualitas yang bagus diendorse oleh artis atau ini waktu itu artis yang endorse Jennifer Bagdim harganya naik 7 kali lipat sampai 10 kali lipat dari harga yang sebelumnya nah gitu ya jadi satu Anda punya merek aja Anda ganti itu bisa jadi Anda lebih bangga punya packaging jadi lebih bangga lagi saya kembali lagi saya sepertinya enggak benar-benar suka berbicara masalah ini yang saya analogikan oleh sesuatu ya ini yang sebut namanya luar membentuk dalam luar membentuk dalam ini analogi analogi saja tapi analoginya ini sebetulnya saya enggak benar-benar suka tapi ini terjadi pada manusia karena ini psikologisnya ini adalah teori psikologis contoh begini Anda naik angkot sama naik mersi perasaan pedenya lebih pede mana naik mersi seperti itu kan nah tapi kalau orang yang sudah punya inner beauty biasanya dia tidak mengaruh mersi sama angkot paham ya ini pernah ada suatu cerita guru saya punya guru lagi ini guru besar kita namanya Abu Yaseid Muhammad Al-Maliki dan muridnya Abi Egya Al-Maidin pada saat itu Abu Yaseid Muhammad datang ke Indonesia dan mengajak Abu Yaseid mengajak Abi Egya untuk menginap di satu hotel bintang 6 bukan bintang 5 bintang 6 karena beliau kaya setelah menginap di hotel bintang 5 eh bintang 6 Pak Abi guru saya itu melihat waduh asik nih aku bakal tidur di kasur yang mewah yang keren gitu kan nah sudah setelah itu Abi Yaseid Muhammad mengundang Abi Egya Egya belikan tiker 2 tiker ya tiker tiker ayaman beli 2 buat apa penasaran sudah pergi sana pergi cari tiker padahal ini nginepnya di daerah Sudiriman begitu suruhnya tiker sudah nyari tiker yang susah cari tiker dapat tiker di pasar udah balik lagi ya kita gelar di bawah kita berdua tidur di bawah terus penasaran bertanya apa penjelasannya kalau kamu masih belum bisa membedakan apa namanya kenikmatan masih kalau kamu masih belum bisa menyamakan misalnya merasakan nikmatnya tidur di atas dengan sama-sama tidur di bawah di kasur bintang 6 bukan bintang 5 dengan di tiker kalau kamu masih belum bisa merasakan sama-sama nikmatnya kamu belum manusia itu dikatakan oleh Abu Yaseid seperti itu atau dalam bahasa yang terbalik kalau kamu masih membedakan kenikmatan tidur di atas kasur bintang 5 dengan di tiker kamu bukan manusia seperti itu ya teman-teman itu luar biasa banget itu maknanya tapi kembali lagi dunia bukan seperti itu itu sufi ini kebanyakan orang masih seperti gini jadi memandang packaging iya memandang konteksnya lebih daripada kontennya ya itu sudah hal yang wajar yang sederhana yang lain kalau buat saya begini Anda disajikan makanan satu tempatnya di piring satu tempatnya di peace pot itu juga sudah berbeda wah iya mas C harusnya kemasan tidak pengaruh tetap pengaruh kemas di tempatnya peace pot Anda mau gak kira-kira makan yang sama-sama isinya sama kok tapi kan asosiasi Anda berbeda sudah gitu loh itu contoh yang ekstrimer jadi packaging pengaruh gak? pengaruh makanan pengaruh gak? pengaruh oke next nah materi saya ini dari aku Sapa sudah saya compile di tempat formula business.id ini kita mengadakan aku Sapa yang pertama kemarin ini sudah ada semuanya dan saya tidak akan mengulang materi ini oke untuk aku Sapa yang kedua nanti wajib menonton semua materi ini untuk masuk ke aku Sapa yang kedua kan begitu ya harus membateri semuanya nah jadi nanti di program aku Sapa kedua Anda harus nonton kalau ikut programnya harus nonton ini jadi program aku Sapa itu apa sih? nah intinya next kita kemarin melakukan pembenahan-pembenahan ini contohnya sudah di kasus ya ada satu merek namanya Batik jangan dikasih dulu merek Batik Jadi nah Batik Jadi itu buatnya logo cuma segini D-J-A-D-I ini kalau Anda juga Batik pun juga dia gak melongkar-melongkar gitu ya ini juga bikin bisa jadi apa jual apa dengan huruf yang seperti itu nah terus Batik secara umum jadi tidak gambaran yang spesifiknya Batik apa ini produknya seperti apa kita cek produknya cakep produknya next seperti ini satu dua perhatikan baik-baik tiga nah Anda perhatikan baik-baik ya ada sesuatu kesamaan dalam desainnya dia ya atau ciri khasnya ada dibandingkan dengan produk lain saya gak berasumsi Batik duluan bahkan saya mengatakan ini gak benar-benar Batik ya gak benar-benar Batik minor Batiknya oke empat ya oke nah dari sini saya melihat sesuatu ini ada sesuatu yang garis merahnya di desainnya ada atau ciri khas desain DNA desainnya ada dia bentuknya kayak piyama atau kimono oke diikat di sini Japanese style ya nah di sini saya bilang meskipun waktu itu dia menunjukkan foto-foto dari produk-produknya dia yang lain yang saya bilang ini keluar dari DNAmu ini keluar dari DNAmu ini masuk DNAmu yang DNAnya yang kuat yang ini pertahankan yang ini dan yuk kita cari merknya kita ganti merknya si Dejadi tadi itu ganti jadi merk apa ini aja Dejadi aja itu sudah 1972 ke bawah nih lahirnya ya ini untuk orang tua kenapa ejaan ejaan lama kan gitu kan jadi sebelum ejaannya disempurnakan sekarang namanya sudah ejaan bahasa Indonesia kan oke ya lanjut nah terus kita cari-cari apa sih merk yang pas ini kayak kimono kenapa gak diplesetin aja jadi ki mo na dan dicari ini kemarin yang membantuin Fardy Andi dari sosial kreatif membantu mencarikan ayo ini kayak semacam kayak Japanese nih Japanese style Japanese apa ya coba ini kayak nuansanya Japanese apa kira-kira yang pas nah Fardy nyeletuk apa simply Japanese vibe ya jadi kayak semacam kayak vibrasinya Japanese gitu kan ya pas banget ini slogannya cakep banget ya eksklusif juga nah tinggal sekarang bagaimana si kimono nanti ini dia bisa memasarkan atau menginjot traffic mencari target pasang yang tepat oke ya lanjut produk yang kedua ini nama setelah apa jadinya namanya tongseng ompong saya sempat survei ke tempatnya meskipun surveinya setelah jadi dan Alhamdulillah dia di dia kita arahkan untuk membuat merek seperti ini dikarenakan ada dua faktor ya kita lihat videonya ya ini survei saya di tempatnya dia nah ini samping tetangganya dia oke jadi dia dia berdampingan persis dengan kompetitornya kalau dilihat tadi yang satu buka sejak tahun 1970-an ya ya mereknya apa tadi itu buka 1970 punyanya dia barusan buka yang 1970 tempatnya lebih gede lebih nyaman ya lebih terang meskipun ada kesalahan masalah atribut warna kayak itu saya yang ngomong tapi kan saya gak kenal sama mereka atribut warna salah kenapa warna biru untuk sate oke kenapa bakar-bakaran saran saya jangan berwarna biru biru itu warna adem dan warna toksik nah jadi saran saya tidak menggunakan warna biru baik ya nah sekarang kalau si pejombongan tadi ini buka di sampingnya dan menjual sate kira-kira dia akan lebih laris gak dibandingkan sate yang sampingnya kenyataannya tidak kenyataan seperti itu ini trafficnya lebih dari kemarin saya ngeliatin lebih kenceng tuh rame banget yang di tempat yang biru oke nah sekarang saya tanya produkmu juga laris laris boleh tau gak apa yang menjadi produk unggulan atau yang repeat ordernya tinggi dia bilang tongseng dia bilang begitu kenapa gak kamu jualan tongsengnya aja gitu loh lagian kamu gak akan bersaing sama yang samping justru apa justru melengkapi yang samping pas dia membuat sate apa tadi di sampingnya nah terus kemudian misalkan masuk kan si bapaknya mau makan sate si ibunya bilang gini wah aku mau makan sate aku makan tongseng aja tadi aku lihat di samping ada namanya tongseng apa itu tadi aku makan samping aja deh terus nanti nih si waiternya bilang gini ibu disini juga ada tongseng juga ibu ah gak ah saya mau pesen yang samping kenapa spesialis ya jadi kata kunci suatu produk kategori tadi itu atau produk tertentu yang unggulan tadi itu adalah spesialisasinya dia ya ini sudah saya bahas di tempat buku saya Bukalang Solaris anda masuk ke suatu restoran yang gak dikenal atau sederetan restoran gak dikenal di suatu kota yang anda tidak pernah mungkinnya aksing bagi anda anda lapar anda mau cari makan ada warung bunda warung panda warung dinda tapi yang sebelah-sebelahnya misalkan ada sate semuanya jualan sate tapi pakai nama warung-warung-warung yang setnya sate anu sate ina kan gitu loh anda akan memilih yang pakai sate percaya deh ya itu kata kunci keywordnya nempel disitu sebagai suatu spesialisasi oh ini produk unggulannya itu paham ya nah ini yang kita sarankan dia untuk menggunakan tongseng kedua pejombongan tidak bisa datang merk dagang karena itu daerah atau wilayah atau jalan gak bisa oke nah makanya diganti pejombongan gulia ataupun sate punya ketakutan paham ya tau gak ketakutannya apa ketakutannya itu adalah alat makanya produk ini disebut namanya produk yang barrier to entrynya tebel anda jual sate kambing gitu sama jual sate ayam oke sate ayam barrier to entrynya tipis sate kambing tebel sama kayak sop buntut gitu juga ya sop kaki kambing gitu juga takut perengus ngerti ya teman-teman ya ini sudah saya bahas tempat buku saya buku Alang Solaris dan juga di materi-materi saya yang lain tentang revolusi bis model ya sudah saya bahas namanya produk penetrasi produk unggulan sudah saya bahas oke ya next nah sekarang yang ditilapkan satu mengecilkan medan tempurnya bidik lebih kecil akan masih tipis aim small miss small jadi tidak sate lagi ya dibuat kategori yang baru yang masih potensial yang jarang orang membidik tongseng tongsengnya gulenya gitu ya jadi sate umum tongseng sama gulen tetap meskipun di dalamnya jual sate sama gulen juga paham ya jadi tetap jualan produk tadi tapi mereknya dengan nama tongseng oke lanjut nah dari logonya awal seperti gini sate pejombongan di redesign redesign pertama jadi tongseng ompong dengan slogan empuk tanpa perengus ini untuk mengecilkan barrier to entry-nya orang-orang calon pelanggan supaya mereka ketakutan terbesarnya atau pain pointnya mereka itu apa sih kalau di tempatnya makan tongseng atau kambing-kambingan itu itu alot sama perengus nah ini kalau tulisin empuk tanpa perengus nah itu insyaallah konversinya lebih gede nah tapi di sana yang awal ini saya kurang sate waktu itu ini kenapa sih ada lingkaran dalam ada lingkaran luar nah ini old fashion yang seperti gini yang banyak banyak frame frame gitu loh saya kalau anda perhatikan kalau saya desain slide kan di slide saya tidak ada frame dalam frame saya menghindari itu jadi sudah lah kalau foto atau gambar dikeluarin sampai mojok karena desain itu yang frame dalam frame old fashion itu next oke jadilah seperti ini ya ini sebetulnya di belakangnya masih ada warna-warni coklatnya bagus banget kalau yang desain yang baru nah ini dibuat tongseng ompong singkatan sebutnya dipotong potongan dari pejompongan tapi juga ompong bermakna apa orang ompong aja bisa makan ya kenapa karena empuk oke lanjut nah brand awalnya bukan Shavia ya brand awalnya itu itu loh mini mini atau kinik sih minik ya minik minik ini bandu ini bandu yang sudah saya apa yang sudah saya coba sendiri teman-teman ya jadi saya sudah nyoba bandu ini apa ya rasanya itu memang benar-benar lembut satu ya kedua gak sempit gitu loh jadi kalau saya itu kan gitu saya penasaran kirimin produknya aku tak coba saya coba sendiri memang enak kan biasanya kan neken gitu loh temen-temen temen-temen cewek yang tau lah ya yang cowok gak tau lah jadi neken gitu kan sama kalau saya pakai misalnya bandana saya gak suka yang neken ya jadi saya suka yang lentur gitu tapi tetap gigit lah begitu intinya begitu nah jadi pas saya coba ini enak banget tapi kenapa merknya minik minik itu satu ya merknya kecil kedua i i mini tambah k k ya ada konsonan mati di belakang k minik mau pakai k pakai g itu sama aja itu menandakan sempit anda denger minik ini rasanya sempit gak kayak neken gak kenapa karena gak buka kalau buka itu apa A O U masih buka paham gak A sama O itu ideal ini belakangnya carilah suatu merk yang belakangnya A sama O kamu usulkan nah gitu kan ya nah diusulkan ketemu satu merk Safia diri desain pas diri desain kembali lagi desain itu harus keterbacanya tinggi pas baca begini bisa jadi nanti bacanya Safina atau Safiwa nah kayak Y nya kayak U nah itu saya bunderin tolong ini Y nya bawahnya dipanjangin supaya kebaca keterbacanya tinggi Safia next ya jadilah seperti ini Safia your daily comfort ini sebelah kiri juga sudah dibuat kemasannya sama dia ini binaan aku Sapa ya teman-teman ini peserta aku Sapa semuanya yang saya katakan ini adalah peserta aku Sapa yang di rename repackaging repositioning dan redistribution repromotion itu yang kita baruin di tempat aku Sapa cuman janji kita hanya rename repackaging aja dalam artian pendesainan kemasan doang sama repositioning yang sisanya kita gak berjanji tapi insya Allah kita akan lakukan di luar grup aku Sapa oke ya ini next jadi Safia oke jual kerupo siapa bilang cuman hijab-hijaban doang enggak ini jual kerupo nih ini mereknya Fazara kemasannya kayak gini oke nah ini satu ya kalau pas ada ada produk-produknya belakangnya bagusnya kemasannya itu kan sablon belakang dulu ya supaya ngeblok supaya apa terbaca font-font yang di depannya kalau kayak gini kan gak suka sama bacanya oke next nah jadi dari logonya seperti ini Fazara mereknya jualan kerupo cumi sama tengiri varian produknya nah terus diganti cari boleh enggak biasanya kan maunya kan nama anaknya lah apalah tapi 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 anda mau jual anak anda atau mau jual produk nah kembali jadi pertanyaannya si top intipat tadi kan ya anda mau jual anak anda atau menjual artis menjual orang atau menjual produk ini pertanyaan yang bagus banget nih kadang-kadang kalau udah seperti gini nyuntik mati gak enak lu ini kan sama anakku sentimental banget gitu loh padahal produknya mungkin gagal atau mungkin bangkrut ya nah oke dicari-cari pas tanya-tanya wawancara jadi ada nanti ada pertanyaan-pertanyaan atau ada guidance-nya atau ada checklist-nya yang anda harus kerjakan kalau anda ngikutin program-program apa 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 produk anda siapa tegak pasar anda dimana mereka biasa berkumpul apa ceplosan-ceplosan seputasnya mereka rata-rata naik kendaraan apa siapa yang beli untuk siapa konsumsinya apakah dia sendiri ataukah keluarganya atau pasangannya atau bagaimana terus mendapatkannya dimana jam berapa dan seterusnya nanti ini ada ada apa wawancara-wawancaranya yang harus anda tuliskan nah singkat cerita ada ceplosan-ceplosannya yang bilang gini oh iya ini biasanya kan karena kerupuknya tadi kerupuk yang bukan kerupuk yang buat cemilan yang kerupuk yang apa isilahnya kerupuk itulah yang keriting kerupuk keriting gitu biasanya buat makan sama nasi kan nah sudah kita kasih merek yang pas yuk nah carilah merek yang pas ketemu namanya Jonas jodohnya nasi ini desain yang pertama revisi revisi ini desainernya juga lagi seolah nih jadi diajarin untuk mendesain ulang revisi revisi next nah setelah revisi ini ya nah jangan warna-warni warna-warni itu sudah old passion yang kayak gradasi warna itu itu sudah gak kepake deh zaman sekarang jarang sekali orang pake gradasi-gradasi itu zaman dulu satu gradasi kedua banyak foto-foto foto-foto wah di belakangnya itu pemandangankah foto produknya atau apa yang kelebihan itu sudah gak kepake lagi zaman sekarang ini sudah oke tapi ini masih gak oke kenapa ikannya terpisah sama mereknya dan justru malah nasinya dikasih ikan kan gak pas to nah yang bener bagaimana Jonasnya yang dikasih ikan nah jadilah seperti ini ini yang terakhir Jonas jadi lebih simple jodohnya nasi jadi gak logo terpisah sama itu logonya sama tulisannya jadi satu gitu loh ya Jonas jodohnya nasi ya nah di belakang dikasih blog gitu kan kayak tadi itu stiker begitu saja supaya keterbacaannya tinggi oke next anda bisa ngikutin program aku sapa kedua ini aku sapa nya gak ada aku sapa dua ini mentoring rebranding selama dua bulan ini aku sapa nya kurang dua jadi aku sapa dua maksudnya adalah batch yang kedua atau angkatan yang kedua aku sapa sendiri singkatan dari akademi UKM saat pandemi jadi anda bisa ngikutin gratis semuanya ini mentoringnya ini atas kebaikan dari Dewan Kebajikan Umat Pegadaian Syariah oke ya dan juga dibantu oleh sahabat saya Mbak Cindy untuk apa namanya membantu untuk mentoring teman-teman mengarahkan teman-teman mungkin nanti bisa jadi Mas Fardy Andi sedikit membantu juga ini ya kelihatannya sama Mas Yusuf yang bagian mendesain dari umruh desain sepertinya saya membutuhkan desain yang lain karena ini desainnya ada sekitar 80 jadi yang kali ini yang kemarin kan hanya 21 peserta kali ini kita akan membuka untuk 80 sampai 100 peserta oke yang terbilih ya teman-teman jadi anda bisa mendatar ini chance-nya anda dapat lebih besar dan se-Indonesia program ini bisa se-Indonesia hanya saja gini saya ada mentoring offline-nya di 4 kota Bandung Semarang Yogyakarta dan Malang oke mentoring offline ini akan saya adakan pada saat awal untuk supaya saya bisa langsung ketemu sama anda kalau punya produk saya bisa langsung ngicipin tapi jangan nanti saya suruh Mas produsenya hijab terus saya ngicipin enggak begitu ya oke nah setidaknya saya bisa langsung menilai touch secara langsung berbeda kalau kadang-kadang lihat foto enggak sempurna jadi dari anda yang nanti terdata di luar kota 4 tadi itu itu ngikutin di kota yang terdekat bisa kalau ternyata anda di luar aku di luar Jawa Mas aku agak jauh Mas aku terkendala PSBB Mas ya sudah anda bisa ikut offline jadi ini opsional ada online ada offline opsional kalau yang mau ikut offline itu yang terbaik kalau misalnya ada sama-sama kota Semarang saya lagi ada di Semarang wajib offline ya enggak boleh online wajib offline tapi kita batasinya 20 orang satu ruangan dan itu pakai protokol semuanya ya harus pakai masker dan kita adakan mentoringnya 4 jam dari jam 1 siang sampai jam 5 sore potong 1 jam istirahat oke ya oke jadi ini semuanya gratis dan pendaftarannya mulai tanggal 5 kemarin sampai tanggal 15 jadi masih ada waktu 5 hari lagi pendaftarnya langsung di akusapa.yukbisnis.com nanti ada 2 macam pendaftaran ya yang seminar tolong ditutup seminarnya udah enggak bisa mendaftar lagi jadi atau tetap boleh mendaftar seminar ya tetap aja mendaftar seminar nanti dapat link untuk menonton seminarnya gitu aja ya tapi ada tambahan link yang lain untuk mendaftar program mentoring akusapa namanya program mentoring program mentoring akusapa yang selama 2 bulan itu oke kembali lagi nanti ada syarat-syaratnya di landing page kita di akusapa.yukbis.com silahkan klik aja baik ya konteks versinya juga sudah ada kalau Anda mau tanya-tanya tapi tidak responsif banget ya karena apa lebih cenderung saya kita ingin teman-teman itu belajar untuk membaca dengan sesama sebelum Anda bertanya oke ya next nah kita buka lain tanya-jawab setengah jam boleh ya atau sampai jam 10 boleh oke jadi tahapan mentoringnya itu ada tahapan fondasi ada rename repositioning habis itu redesign logo kemasan kemudian perumusan sahuran distribusi tuh kan ya jadi ada tahapan-tahapannya nah nanti ini ada yang sesi online ada sesi online offline ada offline eh sorry ada sesi telegram yang telegramnya itu itu bisa dikatakan 24 jam deh tangan-tang-tang-tang kalau Anda nanti lolos dari program ini Anda boleh masuk lagi tempat telegram khusus yang ada saya di sana artinya apa ya seterusnya Anda bisa tanya-tanya melalui channel telegram itu enak toh enak lanjut oke ada satu pengumuman lagi nih teman-teman ya ada diskon untuk mengikuti Kopdar Akbar Kopdar Akbar Yuk Bisnis tanggalnya 2 sampai 4 November di Bandungan Semarang jadi kalau Anda enggak ngerti Kopdar Akbar Yuk Bisnis itu apa ini saya kita tadi belum masukin videonya ya nah ada video Kopdar Akbar Yuk Bisnis sebutannya Anda bisa cek di kopdarakbar.yukbisnis.com ya kopdarakbar.yukbisnis.com nanti Anda bisa cek itu informasinya lengkap banget intinya ini adalah event tahunan yang kita adakan sejak tahun 2015 ini 2015 16 17 18 19 20 berarti tahun ke-6 yang sudah didaftar oleh setengah dari kuota lebih dari setengah ya mungkin sekarang sudah hampir 300an orang ya yang mendaftar dan kuotanya hanya 500 karena PSBB kapasitas ruangan 1200 tapi kita hanya menerima 500 peserta saja karena ada PSBB Anda untuk mengikuti Kopdar Akbar bagi yang Anda nonton ini tapi sampai berlaku sampai 11 September doang nih Anda bisa mendapatkan diskon 100 ribu rupiah dengan memasukkan kupon kode kupon jadi Anda nanti masuk ke kopdarakbar.yukbisnis.com atau yuk.b garis miring tiket Kopdar oke yuk.b garis miring tiket Kopdar nanti masuk ke website sudah nanti kan shortcutnya masuk ke situ nah nanti Anda masukkan kuponnya pas order Kopdar x aku sapa dapat potongan 100 ribu rupiah plus bonus buku tisik kitab anti bangkrut saya seharga 99 ribu rupiah silahkan ya sampai 11 September gak berlaku lagi itu pun kalau masih ada tiketnya karena tiketnya tersisa sekitar 200an tiket ya biasanya apa teman-teman itu kalau Kopdar Akbar itu rata-rata diikutin oleh yang kemarin yang sebelumnya oleh 650 orang sebenarnya target saya sebelum target saya kalau tidak pandemi target saya adalah 700-800 orang nah cuman ini kita tutup di 500 peserta next materi saya yang tentang branding for UKM ya ada 4 hal ya mendesain mengenalkan menguatkan dan manajemen brand itu sudah Anda bisa cek di branding for UKM di Youtube saya Jayestia Budi atau di formula business.id oke terakhir oke ya terakhir beneran ya inti dari brand itu jangan sampai salah sangka brand itu bukan untuk menipu orang mengelabui orang tidak ya the most powerful branding atau aktivitas brand itu sendiri adalah mendeliver impact bukan cuma sekedar image karena banyak orang yang melakukan pencerahan-pencerahan pas delivery ya tidak sesuai dengan ekspektasi akhirnya value expectation dan value experience ya expectation experience gak sama jadi akhirnya orang kecewa kalau bisa promise only what you can deliver if possible deliver more than you promise jadi promise nya sekian deliver nya segini jadi orang akan puas terima kasih sekian dari saya tanya jawab jadi pertanyaannya 22 menit saja silahkan diketik singkat pada jelas tapi jangan tipu-tipu susah bacanya oh sudah banyak tanya-tanya saya tambahkan oke masih mau tanya kalau produk kita produk rebranding tidak produksi ini hati-hati masalah rebranding tidak produksi anda maklun itu rebranding gak ya gak salah orang orang mendesain itu belum tentu dia memproduksi sendiri kan gitu ya nah apakah harus punya izin ke pihak yang memproduksi terlebih dahulu nah kembali saya gak ngerti yang memproduksi ini ini dia merek punya merek merek sendiri atau tidak punya merek kalau yang dia apa produksi doang ya terserah kita dong ya mau merekin apa kan begitu nah kalau dia punya merek terus kita ngasih merek lagi gimana mas Ji ini yang harus hati-hati apa apakah diferensiasi itu dari anda atau dari dia nah kalau diferensiasi dari dia terus anda cuma ngasih label nah terus anda ngasih label nih besok dia ganti desain anda ngasih label besok tempat orang lain ganti desain anda copot labelnya anda ganti label anda itu brand gak sih saya gak yakin deh itu brand anda nyari labeling saja tapi boleh gak masih itu seperti terjadi setahu saya nih di Indonesia hukumnya ya tidak sampai mematenkan atau mendesain oh sorry mematenkan dari desain tersebut ya jarang banget terjadi oke kenapa karena kalau fast fashion apalagi ya atau kelas UKM itu biasanya tidak sampai mematenkan desain mungkin yang mematenkan desain katakanlah ya yang merek-merek ternama misalnya seperti kayak misalkan ya merek apa sih gak ngerti Zara lah gitu ya merek ternama ya nah Uniqlo mungkin Uniqlo enggak deh Uniqlo polosan doang Zara lah misalnya begitu itu ya nah kalau anda beli bajunya Zara kira-kira anda mau nge-merkin punya anda sendiri lagi gak ya enggak lah ya brandnya Zara lebih kuat biasanya kenapa anda membuat re-merk tempat orang lain karena mungkin punya dia tidak kuat mereknya biasanya begitu kan tapi biasanya orang seperti gini gak peduli ya nah yang beda tuh terjadi seperti ini mereknya orang lain anda pakai produknya dari anda nah itu gak boleh itu namanya apa KW ya sebagai KW ya jadi anda memasukkan mereknya atau produknya orang lain itu gak boleh baik itu apa intinya adalah menggunakan mereknya orang lain dengan produk anda baik itu produknya sama dengan yang sebelum yang dia desain itu atau desain anda sendiri itu gak boleh oke ya paham ya tapi inti saya di jawabannya pertama tadi ya apa manfaatnya ya anda harus punya differentiation dari anda gitu loh next karena yang tadi bukan disebut brand oke masjid yang bertanya untuk makanan siap saji bisa sering ke bisa sering ke arah merek tanpa differentiation yang kuat hanya komunitas yang dilabeli apakah tidak cukup differentiationnya hanya dari rasa yang anginin bisa bisa ya bisa ya nah sama-sama jualan apa tripik pisang ya janana tadi itu terus punya anda mungkin juga anginin bisa aja nah tapi ada kaidanya be the first be the best or be bedes kan begitu ya ya maksudnya bedes itu kan different ya biar nyeloneh pakai bedes itu kan monyet maksudnya berbeda kalau gak ada menjadi yang pertama anda menjadi yang terbaik kan begitu loh kalau ini pun juga belum kuat-kuat brandnya banget syaratnya kuat brand kan tentu aja kualitasnya juga harus memadai atau acceptable quality gak paling enak ya tapi oke lah diterima ya nah cuman permasalahannya adalah ya dari produk anda tadi itu itu pas masuk ke tempat kategori yang sudah ada yang terkenal gak gitu kalau iya berat kan bagi anda nah gitu kalau ini setengah terkenal ya masih belum kuat-kuat banget anda bisa rebut pasarnya dengan be the best tadi itu nah yang terakhir baru bicara masalah different gitu loh anda membuat suatu diferensiasi yang kuat ya atau lebih bagus lagi pakai system metric blue ocean anda mengurangi dan menghilangkan item-item yang gak diperlukan di tempat kompetitor dan menciptakan yang tidak ada pada kompetitor yaitu blue ocean itu baru diferensiasinya kuat paham ya nonton lagi ya branding for UKM next mana pertanyaan berikutnya oke kalau untuk bisnis jasa apakah sama secara dasar dengan yang produk barang nah saya gak ngerti ini ya sama secara dasar itu sama apa kalau dasar formulanya sama sama gak beda sebetulnya ya cara permerkannya sama kan cuma tinggal gini produk jasa kan tidak dimakan kan begitu ya produk pakaian juga tidak dimakan kan gitu ya sama aja ujiannya bagaimana ujiannya kan bisa repeat order itu kan bisa dimilir dari repeat or referral mereferensikan makanya sering-sering stalking akunnya pelanggan atau konsumen anda jangan stalking akun mantan doang next masih kalau kita ganti nama brand kan bisa membuat bingung customer lama kita nah ini sering ditanyakan ini pertanyaannya boleh-boleh gini juga ya bagaimana strategi rebranding agar customer tetap tahu brand baru kita apakah pada tahap awal perlu mencantumkan dua brand simple buat saya brand anda sudah terkenal atau belum ya kalau sudah terkenal omsetnya sudah lebih dari minimum lah 100 juta atau belum kalau saya mengatakan kalau belum 100 juta masih bisa ganti brand lah ya kalau brandnya sudah salah atau tidak bisa daftarkan merek dagangnya gitu loh kasusnya ada tidak majin yang seperti itu saya bilang banyak sih ya kasusnya salah satu nih ya teman-teman mungkin ada tidak sadar merek cap kaki ketiga sama cap badak ya jadi cap kaki ketiga yang sekarang itu beda sama cap kaki ketiga yang kemarin yang sebelumnya dulu yang pertama kali membuat cap kaki ketiga itu grupnya sinde Budi Santosa ya terus dia pecak kongsi nih sama partnernya partnernya membuat kine kino grupnya kino kino capucino kino care ya nah itu kemudian si grup kino ini dia mendaftarkan merek dagangnya di Singapura lebih dahulu atau gimana lah saya gak ngerti kasusnya itu intinya merek dagangnya bisa menuntut ke Indonesia dan dia menang dengan merek cap kaki ketiga jadi pemilik cap kaki ketiga yang pas saat awal dituntut dicopot cap kaki ketiganya akhirnya cap kaki ketiga yang lama itu pakai merek cap badak yang sekarang dan cap kaki ketiga yang baru ini itu adalah grupnya kino ya oke ya makanya hati-hati bicara masalah merek biasanya saya langsung selalu akan mengatakan udah kamu datang merek dagangnya belum segera datang merek dagangnya ya nah satu itu kedua kalau memang oke anda harus rebranding anda bisa membuat pengumuman yang seperti yang anda katakan tadi ini berubah jadi ini ya pejombongan jadi ompong ya bisa oke kalau belum kuat langsung ganti aja oke oke masjid mau tanya kapan keadaan untuk kita menemukan menentukan harus ambil tindakan rebranding ya nah pada saat rebranding dalam artian rename, repackaging, repositioning ya kalau rename-nya pada saat brand kita gak bisa kita datang merek dagangnya brand kita gak pas atau tidak terasosiasi oleh diferensiasi susah untuk disebut tujuh kriteria yang saya katakan itu loh ya salah menggunakan merek konsonan ketemu apa singkatan konsonan dengan konsonan ya itu kecuali untuk institusi ya kalau merek-merek makanan dan yang lain-lain jangan konsonan ya apalagi merek kecantikan ya sebaiknya tidak seperti itu ya kalau anda mereknya untuk merek tambal ban merek bengkel mobil itu pakai misalnya rck atau apa itu bisa gitu loh ya tapi kalau itu pun juga kalau duplicable-nya sangat mudah ya atau beri itu entry-nya tipis rck dibalik crk krc anda sudah bingung duplic mobil krc rck ckr yang bener yang mana nih ya bingung kalau sudah terkenal kanan-kirinya bisa nge-tag BCA seperti gitu mas C BCA itu tidak setiap orang membangun tidak setiap hari ada orang membangun bank BCA terus sampingnya buka ABC CBA enggak gitu lah gitu lah BCA sebenarnya singkatan dari bank sentral Asia ya nah kayak entrepreneur camp punya saya juga kita singkat jadi e-camp yang kita datakan mereknya e-camp bukan entrepreneur campnya oke oke jadi menentukan rebranding kapan tadi itu kaedahnya kalau tidak relevant dengan produknya juga gitu ada kaedah tujuh pembuatan merek ya teman-teman itu saya akan tonton di video saya bukan langsung laris gratis ya teman-teman saya tidak akan mengatakan disini yang berbayar saya ngomongin semua yang gratis oke next produk saya bumbu masakan kalau mereknya produk unggulan dan slogannya khas daerah bagaimana saya belum paham next aja pertanyaan gak jelas mereknya produk unggulan saya punya usaha donat dengan segmen market umur 19-29 mahasiswa dan pekerja dengan merek donate kira-kira merek tersebut sudah pas apa perlu rebranding mereknya terima kasih mas C pertanyaan saya bisa data kamera dagingnya gak nomor 1 itu duluan aja ya saya belum makan donat anda spesialnya apa sehingga anda menamakan donate ya saya ngerti ya nah saran saya gini loh coba anda tiru Jeko Jeko itu keren dia jual donate tapi gak ada pakai namanya donate nya ya tapi ya itu bisa kayak daging donate kan ada kategorinya nah Jeko tapi O nya pakai simbol donate itu keren ya meskipun ada baiknya anda tetap menyambilkan bahwa anda jualan donate juga kalau memang itu anda jualan donate tapi memang Jeko tidak hanya menurut jualan donate dia menjual produk-produk yang lain setengahnya kayak lifestyle nya donate lah gitu atau cafe paham ya haji tidak harus mereknya itu seperti itu apa harus pakai donate juga dan dipelaskan dikit ini gak tarik merek dan susah kan sudah ada donatnya saya gak ngerti buat saya yang yang ada tuh yang buat merek nyeleneh buat saya nyelenehnya tapi terlalu berlebihan dan sehingga tidak terasosiasi sekali sama produknya sampai saya sering salah salah tangkap kalau itu produknya adalah kaos tau gak mereknya apa sandal jepit teks jadi kaos mereknya sandal jepit ngawur banget maji izin bertanya untuk makanan siap saji bisa bisa sering ke arah merek tanpa diferensiasi yang kuat hanya komoditas yang dilabel apakah kita cukup diferensiasi hanya dari rasa nah siap saji itu juga ya makanan siap saji itu kan satu bisa ada produk kasnya kalau gak ada produk kasnya atau fast food yang campur-campur begitu nah ini anda kasih nama tokonya atau istilahnya nama warungnya itu bisa paham ya misalkan tapi ada kasnya apa bisa juga misalkan kasnya Sunda siap saji kas Sunda siap saji kas apa Jogja Jogja atau yang lain itu bisa atau Chinese food bisa juga itu termasuk produk kategori atau sub-kategori bisa oke paham yang dimaksud ya nah jadi dengan memberikan suatu merek orang akan mengerti bahwa ini ambil contoh nasi kalong itu sebutnya dia jualnya gak bener-bener cuma satu macam nasi yang hitam doang nah memang produk utamanya nasi hitam tapi juga dia bisa memberikan nasi putih juga kasih juga kok nah apakah dia cuma nasi kalong terus nasi doang enggak lauknya juga ada kok tapi mungkin yang spesialnya di nasinya warna hitam itu aja ada namanya produk unggulan yang anda merkin itu yang terbaik ada seperti gitunya misalkan kayak anda entah mau sebut namanya nasi nah ini saya saksanya pos nasi broncah saya gak ngerti broncah hatinya apa saya gak ngerti juga itu contoh saja karena campur-campur kan gitu ya bisa juga seperti itu atau anda buat nasi nano-nano bisa juga anda buat seperti itu ini kan artinya nasinya campur-campur ini kan terasosiasi oleh diferensiasi yang nasinya campur-campur paham ya next masi saya buat produk minuman yang deso tapi dibuat modern cendol cendol es cao dan kopi mum bum bumbu apa ya kopi bumbu kopi situ ya kopi siji janggung itu dengan lebih healthy banyak yang suka dan bilang enak hanya saya saja saya kok seperti snack menjualnya nah simple anda perhatikan ya orang jualan cendol itu kan es sama cendol es sama kopi dingin sama panas gak to gak kira-kira kan gitu loh nyambung gak kira-kira ini sudah tidak fokus orang yang gak fokus susah untuk besar anda mendingan salah satunya aja misalnya anda buat kopi bumbu ya atau cao cincao apa ya atau dawat atau cendol apa itu mendingan gitu satu produk lainnya jual tiga-tiganya bingung ales spesialnya dimana apalagi dipertentangan kok satu panas satu dingin gitu ya next yang fokus ya m small m small bidik satu bidik kecil ngasih tipis maje mohon maaf mau tanya produk saya sudah melakukan uji yang nginin akan tetapi keluhannya rata-rata mengatakan isinya cuma sedikit nah itu artinya ini ada nyamuk artinya produknya belum yang nginin ya harganya mahal padahal marginnya sudah mentok bagaimana Anda salah membedakan target pasar ya apa satu isinya cuma dikit harganya mahal ya ini target pasarnya salah gitu aja paham ya ini target pasarnya jangan yang gak mampu bayar gitu maunya isinya banyak harganya murah ya anak maaf ya mungkin anak kosan yang di sekolah-sekolah yang masih dapatnya biasanya kayak gitu mungkin sorry aku kadang-kadang ngecek-ngecek gini ya tapi kan sama anak kos saya juga pernah anak kos dulu nyanyi kayak gitu saya makan nasi bengkel gitu ya yang penting pokoknya saya itu makan dulu ada telurnya supaya paling gak saya mikirnya kalau ada telurnya sehat gitu loh 350 rupiah malam hari nasi bengkel paginya buat bengkel malamnya buat jualan nasi ya next ya tadi target pasannya jangan bintik yang bawah susah kalau banting-banting harga nah masjid untuk menjual aset digital desain grafis bagaimana sistem pembedanya nah ini ya produknya apa oh oh desain grafis nah bisa anda kan punya diferensiasi dalam masalah desainnya ada pasti ya nah buatlah diferensiasi desain atau ciri khas desainnya anda sama orang jualan batik kan ada motif-motif tentu anda jualan desain baju juga ada motif-motif tertentu itu yang anda kasih nama motifnya itu motif apa gitu loh next untuk produk minyak kayu putih mereknya harus seperti apa ya kalau harus seperti apa ya yes nonton lagi buka nasional sama branding forum KM ini kan open question kayak si Susan ya harus seperti apa itu bingung harus seperti apa ya ya pokoknya yang mikirin kalau apa baca produk itu itu terasosiasi oleh manjur ya oleh anget kan gitu loh anda buat minyak kayu putih marknya frozen gitu ya ya luah minyak kayu putih kok bebeku atau minyak kayu putih es batu ya gak pas lanjut bagaimana mendiferensiasi bagaimana diferensiasi yang tepat untuk tanaman tanaman hias sedangkan tanaman hias diantar pedagang diantar pedagang itu sama ya buat tokonya ya saya gak ngerti sih ya tanaman hias itu macamnya kayak opo aja sih gitu ya saya gak ngerti tapi kalau saya melihat ya diferensiasi bisa macam-macam dari si penjualnya misalkan contoh nih ya kalau di Bandung itu orang jual tanaman hias banyak tapi yang tanaman hiasnya apa jualnya gak mukul harga itu gak banyak kan ini istri saya yang cerita ya jadi Pak sering yang sana tuh mukul harga banyak kan mukul harga ya itu yang contohnya seperti itu yang kedua mungkin anda tanaman hias itu itu kan keindahannya jadi kadang-kadang sesama jenis tanamannya tapi beda lengkungannya saja sudah berbeda kok satu cabang-cabangnya begini satu cabang-cabangnya seperti apa itu sudah berbeda nah bagaimana anda membuat diferensiasi dalam masalah bentuk tanaman hiasnya itu aja sudah bisa berbeda atau mungkin potnya ya konteksnya kan tidak harus kontennya saja mungkin konteks konteksnya atau mungkin supportnya plus chatting untuk apa untuk untuk CSnya yang sangat responsif bisa juga kok masih banyak kok diferensiasinya next kayak dulu saya ingat banget itu di Semarang itu ada yang namanya Hortimark Hortimark itu menjadi rujukan orang-orang beli tanaman padahal penjual tanaman ya dari zaman dulu sudah banyak tapi kenapa di Hortimark karena dijamin bahwa itu bibitnya unggul gitu loh ya nah termasuk juga ada namanya Trubus Trubus itu juga ternyata juga jualan tanaman tapi dia menjual majalah pinter gitu loh dia nge-branding Trubusnya itu dengan sebagai seorang yang pakar atau ahli masalah pasal tumbuhan oke pertanyaan selanjutnya masih saya baru mau mulai bisnis hamilan seandainya saya masuk pasar tapi dengan strategi harga di bawah kompetitor bagaimana etikanya tujuan saya agar konsumen mencoba produk kaya saya sendiri adalah orang yang tidak mau menjual di bawah kompetitor itu aja teman-teman saya lebih memilih gini loh upsize ini strateginya teh kotak itu bagus banget pada saat dia mau nge-fight sosro ya satu dia membuat kotak ya kedua dia upsize plus 20% dia tulisin seperti gitu jadi teh botol yang sosro yang kotak teh sosro yang kotak itu divide sama teh kotak dengan merknya teh kotak dan plus 20% daripada saya kurang saya kurangin harganya saya mendingan tak plus 20% dengan harga yang sama kalau saya seperti itu itu salah satu strateginya yang terbaik adalah kalau tadi cemilan ya membuat cemilan yang berbeda sama market leader atau yang sudah kompetitif kan gitu aja selesai anda mau ulang citos mau ulang yang lain ya janganlah ya bonyok anda kan gitu loh ya jangan cuman murah-murahan meskipun ya murah itu ada marketnya juga tapi saya sendiri bukan tipe orang seperti gitu anda ini jual curah aja mau sampai merk lanjut satu pertanyaan terakhir ya oke terakhir nih bela ayu yuk kita belain ayu saya jual produk perawatan alami seperti face mist saffron oh dan masker alami racikan sendiri untuk buat nama brandnya bingung masji apa harus fokus ke salah satu produk nah ini ya harus fokus duluan ke produk penetrasi ya atau bisa langsung ke produk unggulan yang potensial ya dan gak mudah ditiru sama yang lain contoh yang anda membuat saffron semprot ini aduh saya bilang itu pasar latah banget orang Indonesia itu gak ngerti latahnya minta abun ya jual apa air semprot air semprot jual apa air saffron semprot jual semuanya seperti itu kenapa sih kok kita gak kreatif gitu loh ya muncet udah oke kok kreatif bener ya nah jadi ini contoh ini sudah saya berikan juga di tempat branding for UKM juga sudah ada bicara masalah eh sorry buka langsulari juga sudah ada tentang masalah studi kasus dari anti-green ya dimana reprofile skin care kemudian produknya yang penetrasinya apa apa namanya total jerawat ya nah itu dia mulai dari situ dari satu produk saja itu pun juga bisa gede kok teman-teman tinggal marketnya dibesarin saja distribusinya kan selesai itu loh ya tinggal kan kita pemilihannya gini satu produk jual banyak merek satu produk satu produk didistribusikan di banyak toko kan begitu saja nah pilihnya mana begitu oke kalau saran saya sih mendingan yang gini ke horizontal eh horizontal duluan dibangun sama distribusinya baru nanti naik satu persatu eh tadi kan satu toko jual banyak merek satu produk dijual di banyak toko nah satu merek jual di banyak toko gitu ya kawan-kawan semuanya terima kasih harapan saya jelas semuanya dan Anda berapa ratus orang 812 orang mantengin sampai terakhir Alhamdulillah Masya Allah apakah ini akan ada siaran tundanya siaran tundanya ada tapi tertutup depan sesuai dengan janji kita ya nanti kan kita perbaiki duluan terus kemudian kita bless di tempat grup yang sudah ada di telegram jadi nanti yang belum menonton bisa nonton ulang di grup telegramnya linknya disitu cuman nanti kita potong-potong duluan ya tadi kan ada kepotong oke terus jangan lupa teman-teman untuk daftar program aku sama kita ya ini semuanya gratis yang paling banyak tanya buat saya itu bukan pengusaha seorang pengusaha ya otak kanannya dimainkan daftar aja gak membayar kok repot banget sudah ketakutan lebih dahulu paling apa sih ketolak selesai gitu ya paling gak berani duluan daftar itu pengusaha paham 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 oke terima kasih mudah-mudahan manfaat mohon maaf ada kekurangan ceposan-ceposan yang gak gak terkenan di hati mohon dimaafkan mudah-mudahan berkah ya terima kasih untuk Gadi Ansariah terima kasih untuk tim Formula dan Yuk Bisnis jangan lupa daftar kodar ketemu sama saya di bulan November Assalamualaikum Assalamualaikum Assalamualaikum